Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Anda menyaksikan Bincang Seranas PK dengan judul yang kita angkat di pagi hari yang berbahagia ini. Pencegahan korupsi di lingkungan BUMD dengan penguatan fungsi dan pengawasan. Tapi pertama kan izinkan saya membuka acara ini dengan menyapa tamu-tumu terhormat yang sudah hadir di gedung Merah Putih KPK mulai dari Bapak Alexander Marwata yang merupakan Wakil Ketua KPK, selamat pagi Bapak. Dan juga tak lupa saya menyapa Bapak Tomsi Tohir yang merupakan Inspektur Jenderal Kemendagri, selamat pagi Bapak. Dan juga Bapak Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pagi Bapak. Dan juga tak lupa kepada Bapak Pahala Naenggolan, yang merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, selaku Koordinator Pelaksanaan Stranas PK. Selamat pagi Bapak Pahala. Dan juga tak lupa saya menyapa tamu undangan yakni Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Bapak Sugeng Haryono, dan juga para pejabat di lingkungan Kemendagri. Tak lupa saya ingin menyapa seluruh peserta dalam bincang Stranas PK yang sudah tersambung secara online, para peserta, Kepala Daerah, dan BUMD seluruh Indonesia. Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Biru Perencanaan Perekonomian maksud saya, dan Kepala Bagian Perekonomian Daerah, dan juga perwakilan BUMD seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya dari Jakarta. Saya menyapa seluruh peserta yang terhormat. Baik ketika saya hadir di Gedung Merah Putih KPK, saya berbincang sejenak dengan Pak Pahala. Saya terkaget-kaget ternyata dengan semangat pemulihan ekonomi nasional, kita harapkan bahwa momen sekarang merupakan momen pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilakukan secara simultan oleh pemerintah pusat, tapi juga level daerah. Dengan aset yang begitu besar dari BUMD, 854,9 triliun total aset dikelola. Saya rasa kalau ini dikelola dengan baik, selesai kita untuk memberikan income yang luar biasa terhadap daerah. Tapi yang jadi problem adalah aset yang sebegitu besar belum dikelola secara maksimal. Atau kalau catatan dari stranas PK atau juga pemerintah bahwa banyak BUMD ini kategori sakit atau juga merugi. Apa sih problemnya? Pasti pengelolaan, transparansi, dan seberapa baik aset tersebut dikelola oleh manajemen yang baik. Dan di lalah fakta di lapangan ada oknum-oknum yang berpilaku koruptif. Atau mungkin seperti ini ya, pejabat baru dilantik udah minjem nih di daerah. Padahal nanti dicopot, utangnya masih melekat. Belum lagi para pejabat-pejabat tersebut di BUMD yang meminjam atas nama pribadi tapi pakai nama direksi. Waduh bahaya. Tapi kita percaya, saya percaya dan optimis bahwa ini bisa dibenarkan, bahwa ini bisa diberesi, bahwa mari kita duduk bersama untuk membuat BUMD ini bisa dikelola secara maksimal dengan penguatan, fungsi, dan juga pengawasan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memora acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon untuk berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Kita lanjutkan acara kita hari ini Dipersilakan untuk duduk kembali Dan juga untuk seluruh tamu-tamu Peserta yang hadir secara online Saya mungkin mau cerita sedikit ya Saya kalau ingat waktu saya masih sekolah Saya takutnya itu bukan dengan kepala sekolah Takutnya itu dengan guru BP Takut segen Nah mungkin sekarang Posisi guru BP itu digantikan oleh KPK Jadi kalau ada era Kalau ada KPK sudah datang Segan Saya gak bilang takut Hormat dan pastinya Oke kita akan bekerja sama Untuk membenahi apapun Dan agar perilaku koruptif tersebut Tidak terjadi Karena tadi saya sudah memberikan pengantar Baik kiranya kita akan mendengarkan secara jelas Apa yang ingin kita sampai Di pagi hari hingga tiang hari yang berbahagia ini Langsung saja Kita akan mendengarkan keynote speech Yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namun muda Salam kebajikan Yang saya hormati Bapak Dirjen Dan para sumberta penanggap Yang kami hormati Ini adalah Bapak Dirjen Bina Kewan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Agus Patoni Serta Deputi Pencegahan Pak Pahala Serta hadirin Yang berbahagia Peserta seminar Pada pagi ini Bapak-Ibu sekalian Pendirian BUMN Atau BUMD Tentu dimaksudkan Salah satunya adalah Untuk Menggerakkan roda perekonomian Di suatu negara Atau daerah Tujuannya Selain itu juga Untuk meningkatkan Penerimaan negara Terutama dari dividen Kalau untung perusahaannya Dan juga BUMD Itu juga Kita berharap Ada Keuntungan Yang diperoleh Dari pendirian BUMD Bapak Presiden Beberapa waktu yang lalu Ketika Dalam acara Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria Di Wakatopi Sudah mengingatkan Tanggung jawab Yang besar UMN Direksi Komisaris Maupun juga Dari Komite Audit Ada tanggung jawab Yang Harus mereka Tanggung ketika Perusahaan itu Menderita kerugian Tentu Tidak semua kerugian BUMN Atau BUMD itu Ada kaitannya langsung Dengan korupsi Tetapi Perusahaan-perusahaan Yang rugi itu Salah satu Red flag Penanda Berarti ada Sesuatu yang Salah Dalam Pengelolaan BUMN Atau BUMD Apalagi kalau Kerugiannya itu Sudah bertahun-tahun Ini tidak memberikan Manfaat buat negara Buat daerah Tetapi malah Menggerogoti Anggaran Negara Atau ABBD Otomatis Kalau perusahaan-perusahaan Negara Atau persendara Atau rugi Dan Komisaris Atau pemegang Uangan Perusahaan itu Dari mana Sumber uangnya Biasanya Juga dari Anggaran Negara Tidak ada Gunanya Tidak ada Gunanya Perusahaan-perusahaan Negara Atau BUMD Itu yang Ruki terus Kita pertahankan Nah Saya sebut Ada beberapa Kewajiban Yang menjadi Tanggung jawab Komisaris Dan kemudian Juga Nanti kita akan Berupaya Bagaimana Supaya Komisaris Dan Direksi Serta Satuan Pengawasan Internal Itu betul-betul Dipilih Dan diangkat Dari mereka Yang bisa Bekerja Dan profesional Tentu saja Ada Kewajiban Bagi Komisaris BUMN Terhadap Pengelolaan BUMN Dan mereka Bertanggung jawab Apabila terjadi Kerugian Kemudian Anggota direksi Dilarang Menjadi pengurus Partai politik Dan Atau Calon Anggota Legislatif Calon Kepala Atau Wakil Kepala Daerah Dan Atau Kepala Wakil Kepala Daerah Nah ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian Pengurusan Pengawasan Dan Pembubaran Badan Yang ditatangkan Pada Tengah 8 Juni Tahun 2022 Nah Ini Lingkup BUMN Dan Kami Di KPK Dan Kementerian Dalam Negeri Tentu Ingin Supaya Ketentuan Aturan Aturan Ini Juga Bisa Diterapkan Di BUMD Jadi Nanti Kedepan Kita Berharap Direksi BUMD Itu Juga Betul Berasal Dari Kalangan Profesional Bukan Karena Kedekatan Dengan Kepala Daerah Atau Tokoh-tokoh Tetapi Betul-betul Mereka Yang Diangkat Itu Karena Kemampuan Kapasitasnya Itu Harapannya Seperti itu Demikian Juga Komisaris Bukan Untuk Dibagi Kapling Untuk Memberikan Imbalan Bagi Tim Sukses Kita Enggak Berharap Seperti Itu Nah Ada Beberapa Potret Yang Atau Gambaran Yang Berhasil Kami Buat Ya Di KPK Kami Petakan Potret BUMD Itu Ada Sekitar 959 BUMD Nah Ini Beberapa Informasi Dari 959 BUMD Tersebut BUMD Yang memiliki BUMD Yang memiliki Total aset Sebanyak Totalnya 855 Triliun Jadi Kalau Di rata-rata Satu BUMD Itu Kekayaannya Itu ya Asetnya Sekitar Satu Triliun Kemudian Dari 564 BUMD Sebanyak 239 BUMD Atau 60 Persennya Tidak Mempunyai SPI Atau Satuan Pengawasan Intern Bisa Bapak Ibu Bayangkan Ketika Roda Perusahaan Itu Tata Kelab Perusahaan Itu Tidak Ada yang Mengawasi Apa Jadinya Boleh sekalian Direksi Bekerja Semau-maunya Tidak ada yang Menegur Tidak ada yang Mengingatkan Karena tidak ada Pengawasan Selanjutnya Ada 186 BUMD Posisi Dewas Komisaris Lebih Banyak Daripada Direksi Nah Ini Salah Satu Sinyal Yang Saya Sebutkan Tadi Direksinya Dua Orang Komisaris Lima Orang Itu Apa Tandanya Berarti Kan Itu Tadi Bagi-bagi Kapling Bagi-bagi Rezeki Terutama Buat Mereka Yang Mungkin Menjadi Pendukung Atau Tim Sukses Pejabat-pejabat Tertentu Kemudian Ada 17 BUMD Kekayaan Perusahaannya Lebih kecil Daripada Kewajibannya Atau Ekuitasnya Negatif Modalnya Sudah Negatif Dan Kalau rugi Terus Tentu Modal Itu Akan Tergerus Ya Lama-lama Ini secara hukum Harusnya Sudah Pilot Ini Kalau Perusahaan-perusahaan Yang Ekuitasnya Sudah Negatif Itu Secara Hukum Harusnya Sudah Pilot Bangkrut Tidak Mungkin Lagi Dia Bisa Membayar Utang Kan Sudah Kekayaan Negatif Sekalian Nah Kemudian Ada 274 BUMD Rugi Kemudian 291 BUMD Sakit Atau Rugi Dengan Ekuit Negatif Nah Persoalan-persoalan BUMD Yang demikian Tadi Bahwa sekalian Yang Tidak Sehat Sakit Dan Menjadi Sarana Beberapa Pejabat Untuk Apa Dulu Islahnya Kesko Kami Berpendapat Terhadap Perusahaan-perusahaan BUMD Yang Kondisinya Seperti itu Tidak jelas Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah Tidak jelas Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah Ngapain Harus kita Pertahankan Mending BUMD-nya Itu Sedikit Tetapi Sehat Dan Kuat Secara Keuangan Dan Memberikan Kontribusi Yang Besar Bagi Pendapatan Atau Penerimaan Daerah Tolong Ini Menjadi Perhatian Dari Para Kepala Daerah Supaya Nanti Masing-masing Kepala Daerah Memetahkan Sendiri BUMD-BMD Mana Yang Sehat Atau Kalau Ada yang Kerugian Masih Bisa Diperbaiki Atau Kalau Ada yang Sakit Masih Bisa Diobati Kalau Yang Sudah Tidak Bisa Dilakukan Apapun Bubarkan Saja Tidak Usah Ragu Nanti Kalau BUMD Itu Dibubarkan Akan Menimbulkan Pengangguran Atau Ada Pejabat-pejabat Yang Kita Copot Ada Gunanya Membayar Gaji Direksi Komisaris Yang Biyanya Tinggi Tetapi Tidak Ada Manfaatnya Nah Ini Ini Nanti Kita Kerjakan Bersama-sama Bersama KPK Bersama Kemendakri Dan Ada Juga Ini Ada Dari BPKP Kita Akan Lihat Petas Yang Sebenarnya Nah Kondisi BUMD Yang Sakit Itu Juga Tercemen Dari Kasus Korupsi Yang Ditangani KPK Dari Data Yang Kami Miliki Ya Berdasarkan Data Penangan Perkara Yang Ditangani KPK Pada Periode 2004 Sampai Dengan Maret 2021 Tercatat 93 Dari 1140 Tersangka Atau 8,12 Persen Merupakan Jajaran Pejabat PUMD Ya Lumayan Lumayan Banyak Juga Hampir 8% Lebih Itu Berasal Dari Kalangan BUMD Tercemen Dari Kondisi Kesehatan BUMD Itu Selaras Dengan Perkara-perkara Yang Ditanggah Jajaran Pejabat BUMD Nah Tentu Kondisi Tersebut Tidak Menurut Kemungkinan Masih Terjadinya Tindak Bidana Korupsi Dilungan BUMD Yang Ditambah Lagi Dengan Tidak Kompetennya Pengelola BUMD Baik Di Tingkat Komisaris Direksi Satuan Pengawasan Intern Karena Banyaknya Kepentingan Campur Tangan Pihak-pihak Lain Tanpa Melalui Uji Kompetensi Atau Fit And Proper Test Bapak Ibu Peserta Seminar Yang Saya Mati Stranas Pencegahan Korupsi Dengan Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Diharapkan Pencegahan Korupsi Dapat Dilaksanakan Dengan Lebih Terfokus Terukur Dan Berdampak Langsung Dengan Tiga Fokus Tama Yaitu Perizinan Dan Tata Niaga Keuangan Negara Serta Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Dengan 12 Aksi Yang Telah Dilaksanakan Dalam Periode Tahun 2021 Sampai 2022 Pembentukan Dan Pembubaran BUMD Pengawasan Oleh Pemerintah Selaku Pembina BUMD Dengan Penempatan Pejabat Pusat Sebagai Komisaris Dewan Dan Pembentukan Komite Ahli Penguatan SDM BUMD Melalui Pola Rekrutmen Komisaris Dewan Pengawas Direksi Dan Peningkatan Kapasitas SDM BUMD Melalui Pengembangan Kompetensi Sertifikasi Dan Kompetensi Ini nanti Yang Akan Kami Lakukan Untuk Meningkatkan Kapasitas SDM Di BUMD Agar Mereka Betul-betul Profesional Selain Profesional Juga Berintegritas Dan Memiliki Kapasitas Yang Diharapkan Dapat Membantu Meningkatkan Tata Kelola Di BUMD Sehingga Dapat Menurutkan Manfaat Yang Besar Bagi Keuangan Daerah Kemudian Bagi Institusi Pembina BUMD Perlu Juga Dilakukan Langkah-langkah Perbaikan Berupa Penguatan Kelembagaan Pembina BUMD Penguatan SDM Pembina Sesuai Kebutuhan Rekrutmen Tenaga Profesional Dan Adanya Ketersediaan Anggaran Pembinaan BUMD Selama Ini Mungkin Pembinaan BUMD Kurang Mendapat Perhatian Karena Rentang Yang demikian Luas Meliputi Wilayah Suruh Indonesia Dengan Jumlah BUMD Yang Hampir 900 Tadi Ini Tentu Membutuhkan Pengawasan Yang Lebih Baik Bapak Ibu Dan Hadirin Peserta Yang Saya Banggakan Pelaksanaan Aksi Ini Perlu Ada Kolaborasi Antara Kementerian Dalam Negeri Kementerian BUMN Dan BPKP Serta Masyarakat Sipil Untuk Mencapai Output Yang Sudah Ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Selaku Koordinator Pembina Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Termasuk Terselenggaranya Tata Kelola BUMD Mempunyai Fungsi Perumusan Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengelolaan Yang Mengarahkan Dan Mengendalikan Perusahaan Agar Menghasilkan Kemanfaatan Ekonomi Yang Berkesinambungan Dan Kesimbangan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Melalui Seranas KPK Dengan Kekuatan Tim Nasional Momentum Ini Tepat Bagi Pembinaan BUMD Dalam Ini Kementerian Dalam Negeri Dengan Jajaranya Dilingkungan Pemerintah Daerah BUMD Baik di Provinsi Maupun Kabupaten Kota Dalam Meningkatkan Kontribusi BUMD Bagi Perikiran Daerah Dan Nasional Meningkatkan Iklim Investasi Dan Mendukung Program Privatisasi Yang Berujung Pada Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Baik Sekalian Saya Kadang-kadang Miris Melihat Apa Kondisi-kondisi Di Daerah Yang Kaya Sumber Daya Alam Tetapi Masyarakatnya Miskin Saya Pernah Tanyakan Kepada Para Kepala Daerah Di Suatu Provinsi Yang Kaya Sumber Daya Alam Saya Tanya Tanya Begini Ada Enggak BUMD Yang Mengelola Kekayaan Alam Sumber Daya Alam Yang Ada Di Daerah Ini Ternyata Enggak Ada Bapak 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 Sekalian Jadi Kalau Ada Daerah Yang Kaya Batubara Sumber Daya Alam Batubara Sekarang Ini Lagi Booming Harganya Tinggi Sekali Kalsel Kaltim Kalteng Sumatera Selatan Nah Itu Kalau Ada BUMD Yang Mengelola Tambang Batubara Saya Yakin Pasti PAD-nya Sangat Tinggi Tapi Rupanya Enggak Ada Gak Ada Satupun BUMD Itu Yang Mengelola Tambang Batubara Ini Saya Tanyakan Langsung Waktu Itu Kenapa Karena Katanya Gak Ada Modal Sebetulnya Bukan Persoalan Modal Kalau Dipikir Perusahaan Suasa Modalnya Dari Mana Dari Ngutang Juga Dari Pinjem Di Bank Sementara Daerah Itu Punya Bank BPD Yang Sebetulnya Itu Bisa Menjadi Sumber Modal Bagi BUMD Kalau Ada Sinergi Kolaborasi Antar BUMD Modal Dari Bank Kemudian Digunakan Dikelola Untuk Pengembangan BUMD Tetapi Persoalan Sekali Lagi Ini Masalah SDE Pengawasan Kenapa Daerah-daerah Tersebut Kemudian Mau Mencari Gampangnya Saja Sudahlah Biar Swasta Yang Bergerak Kemudian Kita Ambil Sedikit Keuntungan Dari Yang Mereka Peroleh Dan Ironisnya Lagi Justru Mungkin Banyak Pejabat-pejabat Daerah Kepala Daerah Itu Yang Memiliki Usaha-usaha Yang Kemudian Mengelola Sumber Daya Alam Daerah Tersebut Bukan BUMD Yang Kaya Akhirnya Tetapi Akhirnya Hanya Dinepati oleh Sekelintir Pejabat Daerah Tersebut Kepala Daerah Atau Kepala Dinas Atau Siapapun Yang Ada Di Daerah Itu Ini Cerminan Bahwa Sumber Daya Alam Kita Itu Belum Mampu Secara Optimal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Setempat Saya Berharap BUMD BUMD Yang Akan Dikembangkan Kedepan Mungkin Atau Akan Dibendirikan Itu Lebih Berbasis Pada Itu Tadi Kekayaan Daerah Potensi Daerahnya Itu Apa Itu Yang Nanti Dikembangkan Itu Pasti Akan Menghasilkan Keuntungan Juga Buat BUMD Sepanjang Dikolah Dengan Benar Profesional Dan Tentu Sekali lagi Saya Berharap Dalam Forum Yang Baik Ini Komitmen Para BUMD Dan Pihak-pihak Terkait Dapat Terwujud Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Bidana Korupsi Atau Tindak Bidana Lainnya Juga Tindak Bidana Lingkungan Itu Kaitannya Arat Sekali Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Demikian Bapak Sekalian Peserta Webinar Pada Pagi Ini Yang Saya Banggakan Penyampaian Saya Mudah-mudahan Ini Menjadi Awal Untuk Perbaikan Dan Pengeningkatan Tata Kolola Di BUMD Di Masa-masa Yang Akan Datang Kami Berkomitmen Untuk Membantu Bapak Ibu Sekalian Untuk Meningkatkan Tata Kolola BUMD Kami Kami Akan Bekerja Sama Berkondensi Dengan Kementerian Dan Negeri Dan PPKP Dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Kami Kedepan Terima Kasih Demikian Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Selamat Siap Baik Berikan Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Bapak Alexander Marwata Yang Merupakan Wakil Ketua KPK Kita Ucapkan Terima Kasih Untuk Keynote Speech Yang Luar Biasa Di Hari Ini Baik Kita Lanjutkan Acara Kita Hari Ini Dengan Mendengarkan Secara Bersama-sama Keynote Speech Yang Kedua Yang Disampaikan Oleh Bapak Tom Si Tohir Yang Merupakan Inspektur Jenderal Kemendagri Mewakili Menteri Dalam Negeri Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Yang Saya Hormati Bapak Alek Sebagai Wakil Ketua KPK Gubernur Seluruh Indonesia Bupati Wali Kota Deputi KPK Pak Pahala Teman-teman Dari Eselon 1 Kemendagri Dewan Pengaras Dewan Pengawas Atau Komisaris BUMN Saya Ulangi Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Atau BUMD Direksi BUMD Para Undangan Dan Hadiri Sekali Ada Berbahagia Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Ijinkanlah Saya Menyampaikan Beberapa Pesan Dari Bapak Mendagri Yang Kebetulan Hari Ini Ada Kegiatan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Marilah Kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Dengan Rahmat Dan Kasih Sayangnya Kita Berkumpul Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dalam Kegiatan Ini Juga Kita Perlu Untuk Menyamakan Persepsi Dulu Bahwa Kegiatan Ini Kita Gunakan Untuk Bersama-sama Berpikir Sama-sama Beritikat Baik Untuk Bisa Mengembalikan Fungsi Daripada BUMD Itu Untuk Kita Bisa Bersama-sama Membenahinya Dari Data Yang Sudah Diberikan Oleh Pak Alek Tadi Tidak Perlu Saya Ulangi Tentunya Kondisi Yang Sudah Sangat Memprihatinkan Itu Harus Segera Diambil Langkah Langkah Dari 959 Separuh Lebih Kondisinya Sudah Parah Boleh dibilang Sudah Sekarat Yang Sekarat Ini Mencari Obatnya Juga Berat Namun Demikian Kebersamaan Kita Semua Yang Hadir Disini Kita Berupaya Untuk Memperbaikinya Kalau kita Sudah Berupaya Untuk Memperbaikinya Kemudian Disitu Ditemukan Sangat Sangat Dengan Sengaja Untuk Merugikan Daripada BUM Tersebut Tentunya Dengan Berat Hati Kita Juga Harus Memahami Bahwa Di negara Ini Juga Ada Aturan Aturan Yang Harus Kita Patuhi Bersama Dalam Kelanjutan Kegiatan Ini APIP Bersama-sama Dengan Teman-teman Dari KPK Dan BPKP Akan Melakukan Pengawasan Terhadap BUMD Tersebut Akan Melakukan Upaya-upaya Men-support Perbaikan-perbaikan Namun Demikian Kalau Betul-betul Sudah Saat Ditemukan Nanti Kesengajaan Yang Memang Sangat-sangat Terasa Sangat-sangat Kasat Mata Merugikan Keuangan Negara Tersebut Kembali Lagi Dengan Berat Hati Maka Kita Akan Menyerahkan Permasalahan Ini Kepada Aparat Hukum Justru Disinilah Penekanannya Kesempatan Ini Akan Menjadi Sangat Lebih Baik Bila Kita Memulai Dengan Sama-sama Membenahinya Kembali Kembali Lagi Kita Kepada Tujuan Daripada BUMD Pendirian BUMD Dalam Raka Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum Berupa Penyediaan Barang Dan Jasa Yang Bermutu Bagi Pemenuhan Hajat Hidup Masyarakat Yang Kedua Memberikan Manfaat Bagi Perkembangan Perekonomian Daerah Dan Yang Ketiga Memperleh Labah Atau Keuntungan Sehingga BUMD Ini Tidak Seperti Kondisi Sebagian Sebagian Yang Disampaikan Oleh Pak Alek Tadi Dijadikan Sebagai Alat Alat Untuk Mendapatkan Suatu Keuntungan Oleh Pihak Pihak Tertentu Dengan Berniat Mengembalikan Fungsi Daripada BUMD Tersebut Maka Kami Dari Kemendagri Berharap Sangat Banyak Dari Peran Setra Bapak Gubernur Atau Ibu Bapak Ibu Wali Kota Atau Bupati Untuk Segera Melakukan Pembenahan Manajemen Daripada BUMD Tersebut Antara Lain Dalam Hal BUMD Yang Memiliki Empat Orang Dewan Komisaris Agar Melaporkan Kepada Pemerintah Kemudian Mendorong BUMD Membentuk Dan Menjalankan Fungsi Satuan Pengawas Internal Melakukan Koordinasi Dengan Semua Pihak Untuk Menciptakan Peluang Bagi Pengembangan BUMD Tersebut Memperkuat Memperkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia Baik itu Dewas Atau Direksi Dan Pegawai BUMD Apa yang saya Sampaikan ini Juga Sejalan Dengan Yang Disampaikan Oleh Pak Alek Sudah Waktunya Kita Untuk Berbenah Sudah Waktunya Juga Kita Secara Transparan Dimana Saat-saat Seperti ini Orang Serta BUMD Dengan Aset Yang Jumlahnya Signifikan Tersebut Sangat Dibutuhkan Dimana Kondisi-kondisi Ekonomi Kita Baik Global Ya Maupun Di daerah-daerah Juga Sangat-sangat Memerlukan Masukkan Tambahan Ya Sebagai PAD Tentunya Fungsi ini Harus kita Kembalikan lagi Kita fokus Ke situ Dan diharapkan Nantinya BUMD Ini Yang pertama Tidak ada yang merugi Secara teorinya BUMD Dari APBD Kemudian Mendapatkan Kemudahan Kemudahan Fasilitas Kemudian Secara logikanya Seharusnya Diawaki Oleh Orang-orang Yang berkualitas Tidak Seperti Perusahaan-perusahaan Yang biasa Yang lain Sehingga Kembali Lagi Secara logika Tidak mungkin Merugi Tentu Untuk bersaing Dengan yang lain BUMD Ini Harusnya Lebih kuat Berbeda Dengan perusahaan lain Yang merayap Dari bawah Teman-teman BUMD Tidak merayap Dari bawah Permodalan Disupport Kemudian Kemudahan-kemudahan Dari pemerintah Daerah Disupport Harusnya Lebih Kencang dia Lebih Lebih Cepat Ibarat Berjalan Di jalan tol Sehingga Untuk mencapai Tujuan tadi Layanan Publik Maupun Keuntungan Atau Masukan Daripada PAD itu Harusnya Jauh Lebih Cepat Dari hal tersebut Tidak ada alasan Tidak ada alasan Merugi Saya juga Memahami Kisaran-kisaran Suara Selain yang disampaikan Pak Alek tadi Banyak hal Kisaran-kisaran lain Geluhan-geluhan Teman-teman BUMD Oleh sebab itu Kembali lagi Sangat diharapkan Fokus Perhatian Dari Bapak dan Ibu Sebagai Kepala Daerah Untuk Pembenahan Ini Demikian Yang Saya Sampaikan Lebih Kurangnya Mohon maaf Terima kasih Kepada teman-teman BUMD Sampai Bertemu Dengan Tim Kita Dari sini Mudah-mudahan Dengan Kebersamaan Kita Kita bisa Memperbaiki Merubah Dan dengan Ridho Daripada Tuhan Yang Maesah Semuanya Dapat Berjalan Sesuai Tujuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Bapak Tom Sitohir Yang merupakan Inspektur Jenderal Kemendagri Mewakili Menteri Dalam Negeri Ya hadirin Juga sekalian Kembali lagi Di acara kita Hari ini Bincang Bincang Stranas PK Dengan Judul Yang kita Angkat Pencegahan Korupsi Di lingkungan BUMD Dengan Penguatan Fungsi Dan Juga Pengawasan Kalau tadi Kita sudah Menyaksikan Secara Bersama-sama Apa yang Disampaikan Oleh Wakil Ketua KPK Pak Alex Ketika Sebuah BUMD Atau Beberapa BUMD Merugi Ataupun Juga Dalam Sentimen Ekuitas Negatif Ini Sudah Menjadi Catatan Lampu Merah Atau Red Flag Bahkan Ditegaskan Lagi Oleh Pak Tom Sitohir BUMD Merugi Gak Boleh Dengan Berbagai Macam Kelebihan Dan Juga Hal Yang Seharusnya Membuat Mereka Untung Sudah Bisa Dipastikan BUMD Sudah Sewajibnya Memberikan Pemasukan Yang Luar Biasa Untuk Daerah Untuk Itulah Kita Akan Membahasnya Lebih Lanjut Kalau Kita Ingin Sesuai Dengan Judul Kita Bagaimana Mengawal BUMD Ini Bisa Maksimal Pengelolaan Asetnya Dan Menekan Tindak Perilaku Koruptif Yang Terjadi Di Daerah Bahkan Juga BUMD Langsung Saja Saya Akan Panggilkan Narasumber Saya Yang Pertama Dalam Sesi Diskusi Kita Kali Ini Yang Yakni Bapak Pahala Nenggolan Yang Merupakan Deputi Pencegahan Dan Monitoring KPK Selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Saya Persilahkan Dengan Segala Hormat Selanjutnya Saya Akan Panggilkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Agus Tony Untuk Bersama Dengan Saya Di Podium Ini Baik Hadir Ada juga Pemirsa Sudah Bersama Dengan Saya Di Sini Bapak Hala Bapak Agus Kalau Tadi Pak Alek Sudah Menyampaikan Prolog Dengan Keynote Speech Yang Luar Biasa Bahkan Ditegaskan Dengan Luar Biasa Oleh Pak Tom Sekiranya Kalau Kita Mau Mengawal Mau Membenahi Mau Mengawasi Mau Menguatkan BUMD Mulai Dari Mana Langsung Saya Persilahkan Untuk Pemaparan Yang Pertama Di Sesi Kita Hari Ini Bapak Payala Yang Berupakan Deputi Penjagaan Dan Monitoring KPK Dan Koordinator Pelaksana Stranas PK Sampai Anda Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Sehat Salam Sejahtera Untuk kita Semua Wakil Ketua KPK Yang saya Hormati Sebagai Anggota Dari Tim Nasional Stranas Pak Pak Tom Tomsi Irjen Kem Dagri Ini Juga Mewakili Mendagri Yang Juga Tim Nasional Stranas Pak Fahoni Rekan Saya Rekan Mikirin BUMD Sekarang Pak Pak Sugeng Pak Indra BUMD 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 Demikian Juga Direksi BUMD Jajaran Direksi BUMD Dan Jajaran Komisaris Satu Dewan Pengawas Yang saya Muliakan Bapak-Ibu Sekalian Sedikit Background Acara Ini Mungkin Bapak-Ibu Kaget Tiba-tiba Diundang Ikut Di Acara Membicarakan BUMD Jadi Mungkin Ini Saya izin Pak Fahoni Ini Mungkin Pertama Kali Semua BUMD Dikumpulin Walaupun Pakai Zoom Tapi Ada Poin Yang kita Ingin Sampaikan Sekitar Minggu Lalu Kami Dari Tim Stranas Menghadap Ke Bapak Mendagri Bersama Dengan Ketua KPK Kita Ceritakan Capaian-Capaian Stranas Salah Satunya Adalah Penguatan APIP Dan APIP Itu Dibagi Apip Pusat Apip Daerah SPI Di BUMN Serta SPI Di BUMD Nah Giliran BUMD Baru Kelihatan Bahwa Jumlahnya Pun Pak Fahoni Kumpulkan Semua Jumlah Dan Statusnya Kita Bilang Kalau Lihat Asetnya Udah 800 Sekian Triliun Seharusnya Kita Bilangkan Lima Kali Aset Harusnya Ekonomi Yang Bisa Digerakkan Kira-kira Jadi Sekitar 4.000 Triliun Dan Kalau Buat Daerah Ini Besar Benar Oleh Karena Itu Kita Bilang Ini Potensi Yang Luar Biasa Hanya Pak Mendagri Segera Bilang Kumpulkan Semua BUMD Saya Mau Kasih Arahan Bahwa Mulai Sekarang Lewat Stranas Dan Kem Dageri Sebagai Salah Satu Anggota Tim Nasional Kita Akan Optimalisasikan BUMD Jadi Tujuannya Persis Seperti Pak Hirjen Dan Pak Alex Bilang Satu Dia harus Bikin Untung Kedua Dia harus Pelayanan Publik Kalau Kebanyakan Pelayanan Publiknya Untungnya Susah Ganti Jadi BLUD Kan Gitu Ya Tapi Kalau Disebut BUMD Dia harus Bikin Untung Oleh Karena Itu Bap Ibu Sekalian Peserta Webinar Pertama Asetnya Besar Tapi Kondisinya Tidak Seindah Asetnya Jadi Kita Coba Lihat Seperti Apa Kira-kira Program Pembenahan Kita Kedepan Yang Pertama Dari Aset Yang Besar Tentu Aja Kita Ingin Ini Dioptimalkan Buat Ekonomi Daerah Yang Kedua Kita Bilang Yang Tidak Punya Pengawasan Harus Ada Pengawasannya Yang Ketiga Tidak Boleh Komisarisnya Lebih Besar Direksinya Masa Yang Ngawasin Lebih Banyak Dimana Yang Kerja Bingung Juga Yang Kerja Dan Seperti Pak Alex Bilang Yakin Kalau Yang Lebih Banyak Banyakan Titipannya Daripada Yang Mau Kerja Kita Bilang Ditip Boleh Aja Kalau Kompeten Jadi Jadi Direksi Dititip Boleh Jadi Komisaris Boleh Tapi Yang Kompeten Jangan Cuma Menemenuin Makan Gaji Aja Kita Bilang Itulah Kira Dan Yang Sekarang Kita Sampai Yang Paling Pahit Gitu Ya Kalau Ekuitas Sudah Negatif Artinya Hutangnya Udah Lebih Banyak Dibanding Asetnya Dibanding Modalnya Jadi Kalau Modalnya Dihabiskan Pun Tetap Gak Bisa Biar Hutang Kita Bilang Segera Diambil Putusan Ini Masih Ada Waktu Pak Fattoni Pak Fattoni Nanti Akan Keluarkan Surat Edaran Gimana Caranya Direvisi Ada Dua Permendagri Satu PP Yang Direvisi Gitu Tapi Sambil Jalan Mari Bapak Ibu Kepala Daerah Sebagai Pemegang Saham Bayu UMD Yang 100% Mari Mulai Dibenahi Yang Ekuitasnya Negatif Mohon Direview Segera Ini Masih Bisa Diselamatkan Apa Nggak Kalau Nggak Segera Ditutup Nanti Pak Irjen Ngelihat Sisanya Apakah Negatifnya Karena Memang Struktur Negatif Atau Ada Orang Yang Membuat Negatif Jadi Kita Bilang Kalau Bayu UMD Menjalankan Proyek Atau Investasi Yang Tidak Visibel Dari Awal Udah Kelihatan Tidak Visibel Itu Kita Bilang Yang Pak Irjen Bilang Memang Dari Awal Kesengajaannya Udah Ada Dan Yang Rugi Mohon Dilihat Juga Jadi Yang Satu Yang Dilihat Ekuitas Negatif Yang Dua Yang Rugi Apakah Rugi Karena Struktur Pendapatannya Atau Inefesiensi Dan segala Macemnya Tapi Yang Paling Fokus Adalah Yang Rugi Dan Ekuitasnya Negatif Apalagi Komisarisnya Lebih Besar Dari Direksinya Kalau Tiga-tiga Itu Terpenuhi Saya Rasa Itu Perintas Pertama Untuk Diambil Keputusan Nah Pada Slide Yang Berikutnya Kita Lihat Juga Bapak Ibu Sekalian Bahwa Sebaran BUMD Ini Yang Besar Kalau Dibilang Provinsi Kita Lihat Memang Di Jawa Jadi Bapak Ibu Sekalian Mungkin Ini Data Dari Kemdagri Dari Asetnya Ini Yang Besar Di Jawa Di Sumatera Dan Seterusnya Tapi Sekali Lagi Ini Data Global Saja Bahwa Sebenarnya Kalau Asetnya Besar Pun Tergantung Bagaimana Menggunakannya Kan Aset Besar Bukan Jaminan Sekali Lagi BUMD Yang Dicari Adalah Kontribusi PAD Yang Besar Disamping Pelayanan Publik Yang Harus Bisa Dilaksanakan Pada Slide Berikutnya Kita Gambarkan Juga Bagaimana Selain Sebaran Aset Ternyata Banyak Provinsi 20 Provinsi Komisarisnya Masih Lebih Besar Dibanding Direksinya Jadi Pilihannya Dua Komisarisnya Dikurangin Atau Direksinya Diperbesar Kalau Direksinya Diperbesar Kan Berarti Biayanya Makin Banyak Dan Kegiatannya Harus Lebih Besar Nah Hanya 14 Provinsi Yang Agak Sehat Agak Waras Direksinya Lebih Kecil Dibanding Komisarisnya Lebih Kecil Dibanding Direksinya Bapak Ibu Sekalian Kita Lihat Disini Jumlahnya Beberapa Bedanya Sedikit Sedikit Saja Tapi Menurut Analisa Kami Biasanya Udah BUMD Nya Jelek Kontribusinya Tidak Ada Komisarisnya Lebih Banyak Pula Jadi Sekali Lagi Dalam Surat Edaran Dari Mendagri Nanti Ancang-ancang Menuju Permendagri Dan PP Yang direvisi Mohon Segera Diambil Tindak Lanjut Kalau Cuma Mengecilkan Jumlah Komisaris Dan Menjaga Porsi Direksi Saya pikir Bukan Urusan Yang Susah Terutama Buat Provinsi Yang Ada Di Daftar Ini Pada Slide Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Kita Sampaikan Juga Gitu Dengan Asetnya Seperti Apa Kita Berencana Untuk Lima Provinsi Dulu Dengan Pak Fatoni Penguatannya Dimulai Provinsi Tapi Ini Kan Yang Kita Bilang Disini Sekarang Nanti Tergantung Gimana Kondisinya Di Lapangan Tapi Kita Akan Masuk Ke Provinsi Dimana BUMD Besar Asetnya Besar Tapi Yang Sakit Juga Banyak Kita Lihat Disini Misalnya Sumut Ada 41 Triliun Asetnya Komisaris Dibanding Direksi Lumayan Tapi Ada 19 BUMD Yang Merugi Kami Akan Membantu Bapak Ibu Sekalian Kepala Daerah Untuk Memutuskan Kira-kira Merugi Seperti Apa Kita Kita Tidak Melihat Merugi Secara Sederhana Bahwa Perusahaannya Pasti Korup Enggak Juga Tapi Kita Akan Lihat Satu-satu Seperti Apa Dan Kira-kira Apa Yang Bisa Dilakukan Sekali Lagi Dari Setranas Bersama Dengan Kem Dagi Sebagai Bagian Dari Setranas Kita Akan Dukung Bapak Ibu Sekalian Kepala Daerah Dalam Menyehatkan BUMD Sehingga Dia Kembali Ketujuan Awalnya Pada slide Berikutnya Kita Lihat Juga Bagaimana Kondisi BUMD Dengan SPI Kita Bilang Kalau Di Setranas Gini Ada SPI Aja Belum tentu Benar Apalagi Enggak Ada Nah Kenyataannya Sekarang Hampir Sepertiga Itu Enggak Ada SPI Jadi Kebayanglah Direksi Menjalankan BUMD Pengawasannya Hanya oleh Komisaris Yang Kadang Setahun Sekali Dalam Bentuk Laporan Tahunan Jadi Tidak Operasional Dan Kita Bisa Bayangkan Gimana Kondisi BUMD Yang Gak Ada SPI Kedepan Kita Ingin Semua Ada Dan Yang Lebih Penting Lagi Ada SPI Dan Dia Berjalan Efektif Karena Yang Ada SPI Juga Jaminan Juga Bahwa Jadi Dari Setelah Kita Perkuat SPI Kita Perkuat BUMD Jangan Juga Dibaca Sebagai Semua BUMD Harus Punya SPI Dan Itu Sudah Selesai Tugas Saya Bukan Punya SPI Efektif Dan Ujungnya BUMD Menghasilkan PAD Jadi Mesti Dilihat Ujungnya Bukan SPI Nah Yang Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Pada Slide Ini Kita Sampaikan Juga Yang Punya SPI Apa sih Kok Ada SPI Masih Juga Ada Ruginya Ada Penyalahgunaannya Kita Lihat Ini Beberapa Penyebab Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Ke Daerah Masing-masing Karena Kita Bilang Ini Gak Bisa Dipukul Rata Semua Daerah Bahwa Kalau Gak Ada SPI Maka Harus Ada Gak Juga Kalau Ada Yang Penting Gimana Dia Harus Saya Pikir Itu Tentang SPI Jadi Kedepan Kita Ingin BUMD Sehat Salah Satu Unsur Adalah Dia Punya SPI Nah Pada Slide Berikutnya Kita Lihat Juga Kira-kira Kedepan Apa Yang akan Stranas Lakukan Bersama Dengan Kem Dagri Seperti Bagian Yang Pertama Saya Yakin Para Direksi Dan Komisaris Bilang Intervensi Dari Kepala Daerah Diberhentiin Karena Kita Lihat Banyak BUMD Direksinya Udah Bener SPI Udah Bener Intervensinya Yang Gak Nahan Pertama Nitip Pengadaan Nitip Proyek Nitip Jualan Disana Kita Bilang Berhenti Yang Begitu Jadi Para Direksi Juga Kita Bilang Ya Jangan Ada Intervensi Diem Aja Kita Gak Tahu Juga Jadi Kalau Intervensi Misalnya Pengadaan Harus Beli Barang A Karena Itu Titipan Dari Kepala Daerah Ya Kalau Barang A Bagus Ya Gak Apa Bagus Dan Murah Gak Haram Juga Tapi Jangan Juga Kalau Gak Bagus Dipaksain Nanti Rugi Terus Jadi Kalau Kita Lihat Kenapa Ini Rugi Direksinya Bilang Ada Intervensi Si Sekarang Diberhentiin Intervensinya Caranya Dua Kepala Daerah Atau Siapapun Di Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Saham Menghentikan Intervensi Tapi Yang Kedua Direksi Dan Komisaris Bunyi Sebelum Perahunya Tenggelem Benar-benar Nanti Besok Jadi Kalau Ada Proyek Yang Gak Visibel Kalau Ditolak Ditolak Kalau Saya Tolak Pak Saya Dicopot Jadi Direksi Yaitu Ongkosnya Anda Gak Perlu Jadi Direksi Kalau Ntar Grundel Setahun Saya Terpaksa Menjalankan Proyek Yang Gak Visibel Akibatnya Saya Rugi Padahal Saya Udah Berfungsi Dengan Benar Ya Lapor Aja Ke Kemdagri Kan Ada Pak Budi Direktur BUMD Ada Pak Fatoni Dirjen Dia bilang Pak Kayaknya Yang Begini Agak Susah Tolong Saya Nanti Kita Sampaikan Jadi Bapak Ibu Sekalian Intervensi Itu Kita Paham Tentang BUMD Gak Semua Rugi Karena Direksi Tidak Kompeten Karena Komisaris Tidak Kompeten Antara Lain Karena Titipan Titipan Yang Melebihi Kapasitas Yang Kedua Kompetensi Terutama Direksi Direksi Yang Ditunjuk Pak Alex Bilang Dengan Baik Bahwa Tim Sukses Perlu Tempat Gak Apa-apa Kalau Dia Kompeten Taruh Disitu Gak Apa-apa Jangan Gak Kompeten Ditaruh Oleh Karena Itu Kita Bilang Kompetensi Direksi Kompetensi Komisaris Atau Komite Audit Itu Wajib Jangan Naruh Orang Yang Ada Kompetensinya Itu Perahunya Tenggelem Pelan-pelan Jadi Sekali lagi Kompetensi Ini Sebenarnya Tergantung Pada Komitmen Dari Kepala Daerah Atau Pemimpin Daerah Kalau Dia Mau Bikin Direksi Baik Dipilih Orang Aja Yang Kompeten Yang Berikutnya Kita Lihat Juga Memang Tidak Fungsi Komisaris SPI Itu Organ-organ Ada Saja Tapi Fungsinya Beda-beda Masing BUMD Ada Yang Barangnya Ada Tapi Gak Berfungsi Ada Yang Memang Tidak Ada SPI Apalagi Pasti Gak Berfungsi Ada Komisaris Yang Berfungsi Baik Ada SPI Berfungsi Baik Ada Juga Oleh Karena Kita Pastikan Dalam Permendagiri Nanti Gimana Fungsi Ini Bisa Berjalan Semua Tapi Yang Jelas Bapak Ibu Suka SPI Tidak Akan Didiamkan Sendirian Di Situ Komisaris Tidak Akan Sendirian Ada Jalur Yang Bisa Dicapai Ke Atas Nah Yang Terakhir Mungkin Seperti Pak Alex Bilang Tadi Sebutkan Kreativitas Dari Pemerintah Daerah Kita Merasa Bahwa Kita Birokrat Ini Agak Beda BUMD Ini Kan Korporasi Oleh Kreativitas Dengan Pak Fata Ini Kayaknya Kita Harus Kompi Ahli Yang Bisa Meng-guide Kira-kira Bisnis Mana Yang Menguntungkan Bisnis Mana Karena Alam Pikir Birokrat Agak Beda Dengan Alam Pikir Di Korporasi Dengan Saya Ingat Kalimantan Sudah Tiga Tahun Yang Lalu Kita Bilang Pak Daripada Ngasih Iyup Bapak Cuma Ngeliatin Orang Dapat Iyup Lantas Untung Besar Bapak Berusaha Dalam Takut Main-main Dengan Perizinan Mending Minta Aja Langsung Mari Kita Bikin Patungan Dan Sudah Hampir Terjadi Di Kalimantan BUMD Patungan Dengan BUMN Dan Itu Aturannya Boleh Untuk Pengelolaan Iyup Tambang Waktu Itu Kita Bilang Bikin Aja Perusahaan Patungan BUMN Untuk Produksi Dan Pemasaran BUMD Untuk Pengelolaan Operasional Perizinan Dan SDM Dari Situ Pasti Dapat Untung Waktu Itu Modalnya Dari Mana Kita Undang Juga Asbanda Waktu Itu Coba Asbanda Kira-kira Kalo Ngasih Modal Buat BUMD Yang Bisnis Pasti Begini Gimana Ya BPD Siap Aja Saya Bilang Berapa Kapasitas Pinjeman Dari BPD Kita Konsorsium Se-Indonesia Juga Bisa Pak Sekali Lagi Kreativitas Pemerintah Daerah Yang Kita Tunggu Artinya Ya Pemerintah Daerah Kalau Ada Yang Bisa Dilakukan Lewat BUMD Ya dilakukan Daripada Main-main Perizinan Yang Dapat Cuma Personal Tapi Kalau BUMD Dia Dapat Secara Institusi Atau Persis Yang Pak Alex Bilang Individu Main Pengelolaan SDA Tapi Bukan Buat BUMD Itu Yang Sekarang Terjadi Oleh Karena Itu Kreativitas Ini Kita Akan Dukung Dari Pusat Dalam Bentuk Komite Ahli Yang Akan Melihat Di Tiap Daerah Kira-kira Potensi Apa Yang Bisa Potensi Bilang Dengan Benar BUMD Udah Nyari Modalnya Gampang Anda Tinggal Duduk Aja Penempatan Kan Nyari Pinjeman Ada BPD Nyari Otoritas Juga Izin Gak Perlu Susah Susah Anda Mau Masuk Pasar Silahkan Melola Pasar Gak Akan Ada Yang Protes Siapa Juga Yang Melola Pasar Misalnya Atau Terminal Atau Apapun Itu Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Diperluas Saya Selalu Bilang Dengan Asbanda Jangan Cuma Kredit Panci Motor Aja Buat PNS Yang Lain Lebih Kreatif Dikit Kita Bilang Pengelolaan Sampah Kita Pernah Dorong Ke BPD Udah Jelas Offtaker Ada PLN Kok Mau Beli Sampah Yang Diolah Masalahnya Pemda Gak Punya Uang Untuk Bikin Unit Pengelolaan Dia Visible Visible Tapi Financing Kita Undang Malah SMI Yang Kita Tahu Bunganya Lebih Besar Padahal BPD Ada Disitu Nah Kira-kira Kreatif Kita Sini Sekali Lagi Kita Siap Dukung Jadi Kita Harapkan Dengan Penguatan BUMD Ini Bukan Hanya Pencegahan Korupsinya Jangan Kalau Enggak Korupsi Tapi Bangkrut Sama Juga Mending Untung Tapi Enggak Ada Penyalah Gunaan Itu Yang Kita Cari Sebenarnya Kita Yakin Bisa Lebih Besar Misalnya Begitu Oleh Karena Itu Di Tempat Pak Fattoni Juga Sudah Disiapkan Serangkaian Pembinaan Jadi Fungsi Pembinaannya Akan Lebih Kuat Kita Akui Selama Ini Memang Masih Kurang Optimal Jadi Bapak Ibu Sekalian BUMD Di Daerah Memang Berjalan Berjalan Aja Paling Kepala Daerah Oleh Karena Itu Yang Klasik Misalnya PDAM Gitu Kan Udah Bertahun Tahun Gitu Kan Dibenerin Rugi Lagi Dibenerin Rugi Lagi Kita Bilang Udah lah Kalau BUMD Jadi BLUD Ajalah Gak Usah Suruh Cari Untung Yang Mending Pelayanan Nah Tapi Bapak Ibu Sekalian Di Tingkat Pusat Kita Sekarang Desain Beberapa Rekomendasi Untuk Perbaikan Dan Kita Harapkan Bisa Berjalan Sekali Lagi Komitmen Bapak Ibu Kepala Daerah Untuk Penguatan BUMD Sangat Diperlukan Kalau Gak Komit Pengalaman Kita Dorong Dorong Kayak Apa Ada Jalesannya Nanti Inilah Itulah Intinya Gak Bahagia Dengan Perbaikan BUMD Oleh Karena Itu Kami Di Stras Ini Dimana Dagri Ada Di Dalam Akan Memulai Program Penguatan Ini Yang Endingnya Adalah BUMD Menghasilkan Untung Dan Pelayanan Publik Serta Operasionalnya Sehat Ada Nanti Yang Harus Ditutup Silahkan Tapi Surat Edaran Mohon Dijadikan Panduan Karena Kita Akan Coba Di Surat Edaran Lebih Detil Apa Yang Harus Dilekkan Kepala Daerah Sebagai Pemegang Saham Dari BUMD Saya Pertanyaan Pengantar Reset Dan Deputi Pencugahan Dan Monitoring KPK Kalau Apa Yang Disampaikan Oleh Papa Hala Sebenarnya Kalau Kita Mau Membenahi BUMD KPK Masuk Melalui Stras PK Tidak Dengan Pendekatan Yang Pragmatis Tapi Aplikatif Gampang Dilaksanakan Asal Ada Kemauan Intinya BUMD Ini Hidup Benar Dan Hidup Maksimal Jadi Bukan Hidup Asal Hidup Saja Gak Maksimal Gak Benar Lagi Itu Jadi Masalah Kalau Mau Mulai Membenahi BUMD Harus Punya SPI Komisaris Jangan Lebih Besar Dari Yang Kerja Atau Direksi Walaupun Disini Stranas Masuk Akal Kok Cari Pendekatannya Gak Apalah Kalau Mau Titipan Gak Apa Apa Titipan Asal Kompeten Intervensi Kalau Memang Proyeknya Visible Pun Juga Gak Masalah Sebenarnya Pendekatan Seperti Itu Gampang Diaplikasikan Sejauh Mana Kepala Daerah Ini Mau Bekerjasama Dengan Melaksanakan SE Ini Dengan Cara Trangginas Cepat Dan Pastinya Ini Yang Nanti Akan Kita Dengarkan Lebih Lanjut Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Agus Fatoni Yang Merupakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Pak Fatoni Saya Persilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Terhormat Bapak Wakil Ketua KPK Pak Alexander Marwata Pak Irjen Kemendagri Pak Tom Si Tohir Yang Hadir Pada Kesempatan Hari Ini Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seteranas PK Yang Men-support Pemenahan Dan Pembinaan BUMD Dikomandani Oleh Bapak Deputi Pencegahan Dan Monitoring Pak Pak Langgolan Juga Terima Kasih Kepada Pak Dirjen Bangda Kepala BPSDM Kemendagri Yang Hadir Juga Bersama-sama Dengan Kita Terima Kasih Juga Pak Direktur BUMD BPKP Pak Direktur BUMD BLUD Dan BMD Anggaran Kementerian Dalam Negeri Kami Juga Terima Kasih Atas Komitmen Kepala Daerah Yang Hadir Secara Virtual Dengan Seluruh Sekretaris Daerah Dan Juga Seluruh Direksi Dewan Komisaris Dan Pengawas Dan Juga Seluruh Jajaran Yang Ada Di BUMD Termasuk Juga Kepala Biro Dan Kepala Bagian Perekonomian Ini Semua Komitmen Kita Bersama Untuk Meyakinkan Agar BUMD Yang Dibuat Dengan Tujuan Mulia Ini Bisa Berjalan Dengan Sebaik Baiknya Bapak Ibu Yang Kami Hormati Bapak Ibu Gubernur Bupati Wali Kota Yang Hadir Dasar Hukum Sudah Cukup Kuat Untuk Bisa Menjalankan BUMD Ini Ada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Disitulah Yang Mengamanatkan Bahwa Perlu Dibentuk Badan Hukum BUMD Baik Itu Terdiri Dari Perusahaan Umum Daerah Atau Perumda Maupun Perusahaan Perseroan Daerah Atau Perseroda Dasar Hukumnya Sudah Jelas Ada Juga Di Dalamnya Juga Payung Hukum Yang Sudah Bisa Digunakan Dan Sudah Cukup Lama Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD Ini Menjadi Pedoman Bersama Dan Ada Yang Lebih Teknis Lagi Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Yaitu Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Disitu Mengatur Tentang Pengangkatan Pemberhentian Dewan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Komisaris Termasuk Direksi Dan Sudah Permendagri 118 Tentang Rencana Bisnis Rencana Kerja Dan Anggaran Kerjasama Pelaporan Dan Evaluasi BUMD Yang Menyebutkan Bagaimana BUMD Itu Harus Dikelola Nah Ini Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Pahala Ini Juga Dari Sisi Regulasi Juga Akan Diperkuat Kita Akan Lakukan Pemenahan Pemenahan Tujuan BUMD Sangat Mulia Seperti Disebutkan Di Dalam Undang 23 Dan Juga Di Dalam PP Dan Permendagri Tujuan BUMD Antara Lain Adalah Menyenggarakan Kemanfaatan Umum Dimana Harus Menyediakan Barang dan Jasa Yang Memang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Kemudian Yang Kedua Memberikan Manfaat Bagi Perkembangan Perekonomian Daerah Saat Ini Kondisi Kita Sedang Inflasi Kemudian Kita Cukup Terpukul Dengan COVID-19 Ini Berpengaruh Terhadap Kondisi Perekonomian Kita BUMD Bisa Memainkan Peranan Penting Ini Untuk Bisa Membangkitkan Perekonomian Kemudian Tentu Tadi Yang Dibahas Oleh Pak Wakil Ketua Pak Irjen Dan Pak Pahala BUMD Juga Harus Untung Jadi BUMD Juga Memberikan Pelayanan Publik Memberikan Menyediakan Barang dan Jasa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Tetapi Juga Harus Untung Keuntungan Inilah Yang Menjadi Atensi Kita Semua Agar Tujuan Utama Tadi Bisa Berjalan Kementerian Dalam Negeri Sebagai Salah Satu Pembina Penyelenggaraan Perintahan Daerah Yang Juga Diantaranya Membina BUMD Punya Komitmen Yang Kuat Dan Kami Bersyukur Dukungan Dari Stranas PK Cukup Kuat Memberikan Energi Baru Bagi Kami Di Kemendagri Untuk Terus Bisa Membenahi BUMD Bersama Sama Tentu Dengan Kepala Daerah Bapak Dan Ibu Gubernur Bupati Dan Wali Kota Di Daerah Masing-masing Nah Kondisi Saat Ini BUMD Yang Ada Di Indonesia Yang Tadi Sudah Disebutkan Oleh Pak Wakil Ketua KPK Pak Irjen Dan Pak Pahala Jumlahnya Cukup Potensial Jumlahnya Sudah Sangat Besar Asetnya Sudah Sangat Besar Ini Data Ini Terus Bergerak Kami Mohon Kepala Daerah Untuk Menyampaikan Kepada Kami Untuk Sudah Ada Yang Masuk Tetapi Ada Beberapa Daerah Yang Belum Dan Ini Akan Kita Terus Perbaharui Nah Berdasarkan Data Perindustri Kalau Kita Melihat BUMD Air Minum Atau PDAM Migas Dan Pasar Ini Memiliki Jumlah Dewan Komisaris Lebih Banyak Dari Direksi Ini Juga Yang Perlu Dibenahi Sedangkan Berdasarkan Data Perwilayah Tadi Sudah Disampaikan oleh Pak Pahala Di Luar Jawa Kecuali Maluku Maluku Utara Dan Papua Barat Memiliki Jumlah Dewas Atau Komisaris Lebih Banyak Dari Direksi Juga Terdapat Dua Jenis Usaha Rata-rata Laba Dibandingkan Dengan Aset Dan Juga Ekuitas Dalam Posisi Minus Dua Jenis Usaha Juga Belum Dikatakan Layak Sebagai Suatu Entitas Bisnis Nah Berdasarkan Data Perindustri Masih Terdapat BUMD Yang Mengalami Kerugian Yang Cukup Tinggi Itu PDAM Dan Aneka Usaha Ini PR Kita Bersama PDAM Misalnya Melayani Masyarakat Tetapi Kondisinya Terus Merugi Sehingga Ada Bantuan Terus Dari Pemerintah Daerah Nah Khusus Bank Pembangunan Daerah Yang Jumlah Direksinya 117 Ini Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Komisaris Dan Ini Sudah Sesuai Ini Tuntuk Bisa Dilakukan Penguatan Penguatan Di Dalam Terus Mendorong Agar BPD Ini Bisa Lebih Untung Tetapi Juga Menggunakan Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik Nah Perkembangan Dana Pihak Ketiga Posisi Pada Posisi Tahun 2021 Sebesar 67 Triliun Dibandingkan Kredit Yaitu Sebesar 512,2 Triliun Yang Disalurkan Ini Menggambarkan Cukup Efektifnya Fungsi Intermediari Untuk DPK Dan Kredit Masih Dikuasai Oleh Bank Jabar Banten Ini Yang Dominan Perkembangan Rasio Kecukupan Modal Atau Ketiga Pengembalian Dari Pengelolaan Aset Kredit Macet Dalam Posisi Yang Positif Sehingga Dapat Dikatakan Bank Pembangunan Daerah Berkinerja Baik Jadi Dari BUMD Yang Ada Yang Memang Sebagian Besar Atau Bahkan Seluruh Yang Menguntungkan Itu BUMD Maaf BPD Maksud Saya BUMD Yang Menguntungkan Itu BPD Sementara Yang Lain Ada Yang Menguntungkan Tapi Lebih Banyak Yang Merugi Berdasarkan Data PDAM Mengalami Full Cost Recovery Atau VCR Baru 36% Untuk Itu Komitmen Kepala Daerah Sangat Diperlukan Untuk Mendorong Agar PDAM Ini Bisa Sehat Sedangkan PDAM Yang Dapat Dikatakan Sehat Hanya Sebanyak 58% Dan Yang Sakit Itu Juga Masih Banyak Terdapat Juga 10 BUMD Air Minum Dengan Jumlah Pelanggan Terbesar Yaitu Cakupannya Cukup Luas Ini Ada Beberapa Kalau Kita Lihat Di Paparan Di Sisi Lain Terdapat 10 BUMD Yang Air Minum Dengan Jumlah Pelanggan Terkecil Cakupan Cukup Kecil Ini Juga Bisa Kemudian Data Yang Ada Dapat Dikatakan Bahwa Penghasilan Pegawai PDAM Rata-rata Masih Di Atas Sudah Di Atas Upah Minimum Ini Tentu Mengembirakan Dari Sisi Penghasilan Namun Berdasarkan Data Jumlah Pelanggan Dan Laba Yang Dihasilkan Dapat Dikatakan Bahwa Skala Ekonomi Memegang Peranan Penting Pelanggan Merupakan Kunci Dari Pemasukan BUMD Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Kepala Daerah Gubernur Bupati Wali Kota Dan Seluruh Direksi Juga Jajaran Komisaris Dan Dewas Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Benahi Perlu Terus Kita Lakukan Di Dalam Penguatan Pembinaan Pengawasan Dan Pengelolaan BUMD Yang Pertama Daerah Perum Melakukan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Perusda Menjadi BUMD Dengan Alternatif Bentuk Hukumnya Perumda Atau Perseroda Silahkan Untuk Dilakukan Perubahan Bentuk Kemudian Untuk Bank Daerah BPD Perlu Dipenuhi Modal Intis Sebesar 3 Triliun Sesuai Dengan Amanat Peraturan Perundang Undangan Pengaturan Tentang BPD Ini Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2024 Jadi Gubernur Bupati Wali Kota Sebagai Pemegang Saham Bisa Memperkuat Modal Inti Ini Sampai Dengan 3 Triliun Di Masing BPD Kemudian Juga Memperkuat Permodalan Dan Melakukan Inovasi Program Yang Mendukung UKM Bagi Bank Perkreditan Rakyat Yang Dimiliki Oleh Daerah Daerah Banyak Memiliki BPR Oleh Karena Itu Ini Perlu Diperkuat Permodalannya Dan Juga Terus Melakukan Inovasi Program Program Khusususnya Dalam Mendukung UMKM Kemudian Bagi Gubernur Ini Dapat Menyiapkan Surat Keputusan Gubernur Mengenai Tarif Batas Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Bagi BUMD Air Minum Sebagai Pedoman Bagi Seluruh PDAM Begitu Juga Perlu Menyesuaikan Tarif Atas Kemudian Tarif Bawah BUMD Untuk Memenuhi FCR Tadi Dan Menambah Cakupan Layanan Karena Dengan Cakupan Layanan Itu Tujuan Dari BUMD Itu Bisa Tercapai Layanan Meluas Berarti Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Itu Bisa Semakin Banyak Dengan Banyaknya Pelanggan Juga Diharapkan Keuntungan Juga Bisa Semakin Baik Oleh Karena Itu Perangkat Daerah Yang Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Agar Segera Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Dengan Melibatkan APIP Tadi Disampaikan Oleh Pak Irjen APIP Ini Terus Melakukan Pendampingan Terus Melakukan Pembinaan Dan Juga Pengawasan Agar BUMD Ini Bisa Lebih Sehat Lagi Kemudian Untuk Pemerintah Daerah Juga Perumus Regera Melakukan Pengisian Dewan Pengawas Dan Komisaris Dan Juga Direksi Yang Kosong Dengan Mempedomani Permendagri 37 Tahun 2018 Diumumkan Juga Secara Terbuka Dan Secara Nasional Agar Bisa Didapatkan Tenaga Tenaga Yang Profisional Untuk Pemerintah Daerah Yang Mendirikan BUMD Yang Akan Mendirikan BUMD Ini Banyak Juga Pengajuan Yang Diajukan Ke Kemendagri Pengajuan BUMD Namun Banyak Yang Tidak Menuhi Persaratan Kami Menghimbau Kepala Daerah Yang Mengajukan BUMD Pendirian BUMD Agar Persaratannya Dipenuhi Sepenuhnya Antara Lain Yang Harus Dijabkan Adalah RPJMD Itu Mendukung Terhadap Pendirian BUMD Itu Kemudian Perlu Ada Analisa Kebutuhan Daerah Ada Analisa Kelayakan Usaha Kemudian Juga Perlu Ada Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiga Tahun Terakhir Untuk Kami Menilai Kemampuan Keuangan Daerah Kemudian Ada Dokumen PERDA APBD Tiga Tahun Terakhir Dan Juga Dokumen Penyertaan Modal Kepada BUMD Yang Sudah Ada Ini Yang Perlu Dipersiapkan Sehingga Pengajuan BUMD Pendirian BUMD Kepada Kemendagri Tidak Bolak Balik Atau Tidak Terlalu Lama Karena Memang Persyaratannya Tidak Mencukupi Kemudian BUMD Juga Harus Fokus Pada Bidang Usahanya Usahanya Apa Itulah Yang Perlu Digarap Serius Sehingga Usahanya Bisa Membuahkan Hasil Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Nah Saat Ini Atau SOP Dan Juga Membentuk Dan Mengoptimalkan Peran SPI Tadi Pak Pala Menyampaikan SPI Baru Sedikit Sekali Nah Ini Penting Untuk Memastikan Agar BUMD Itu Juga Bisa Sehat Selain Itu Juga Perlu Menyusun Peraturan Direksi Terkait Dengan Peraturan Barang Dan Jasa Disesuaikan Dengan Peraturan Perundang Yang Ada Kemudian Melakukan Pengkajian Secara Rasional Keputuhan BUMD Ini Perlu Dikaji Kebutuhan Realnya Perlu Dicek Kompetensinya Perlu Betul-betul Dilihat Apakah Pegawai Yang Diperlukan Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Rekrutmen Tentu Harus Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Ada Kemudian Segera Melaporkan Kepada KPM Atau RUPS Apabila Dianalisa Kondisi Keuangan BUMD Menuju Tidak Sehat Ini Penting Agar Bisa Kemudian Yang Juga Perlu Dilakukan Adalah Melakukan Koordinasi Dengan Kepala Daerah Ini Seluruh BUMD Termasuk DPRD Apabila Merencanakan Penambahan Modal Ini Upaya-upaya Di dalam Rangka Penyihatan BUMD Di Daerah Sementara Kami Dari Pembina Pusat Dalam hal Ini Kementerian Dalam Negeri Dan Juga Di Dalamnya Ada BPKP Ada Kementerian Lengga Yang Lain Yang Juga Disupport Oleh Stranas PK Mempunyai Komitmen Yang Kuat Untuk Bisa Memastikan Bahwa BUMD Ini Sehat BUMD Ini Bisa Melayani Masyarakat Namun Juga BUMD Bisa Menguntungkan Dan Juga Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah Khususnya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asil Daerah Yang Sehingga Nanti Dapat Meningkatkan Kemalian Daerah Dan Dapat Melakukan Pembangunan PAD Yang Tinggi Dengan Pendapatan Yang Tinggi Daerah Bisa Melaksanakan Pembangunan Memperbaiki Pelayanan Dan Juga Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Sampaiannya Luar biasa Pak Fato Sudah Mampaikan Bahwa Ini Menjadi Momentum Yang Baik Bagi Kepala Daerah Yang Sedang Menyaksikan Acara Ini Bahkan Juga Dari Perwakilan BWMD Bahwa Ini Menjadi Momentum Perubahan Bentuk BWMD Bahkan Untuk Melihat Kedalam Dari Tata Kelola SDM Apakah Yang Sudah Dikerjakan Saat Ini Sesuai Dengan Jenis Usaha Garapannya Jangan Kemudian Berbeda Bahkan Juga Untuk Kepala Daerah Yang Mengajukan BWMD Baru Lengkapi Persyaratannya Analisis Mengenai Kelayakan Usahanya Bahkan Kebutuhan Daerah Seperti Apa Dan Mungkin BWMD Yang Belum Atau Masih Ada Kekosongan Jabatan Direksi Dan Komisar Disini Boleh Langsung Ditunjuk Tapi Transparan Dan Kompeten Pastinya Juga Saya Garis Apip Langsung Lakukan Pendampingan Dan Pengawasan Terima Kasih Pak Fattoni Terima Kasih Pak Pahala Ini Menjadi Semacam Kick Out Untuk Kepala Daerah BWMD Nanti Siap Siap Dari Seterana SPK Bersama Dengan Dagri Kementerian Dalam Negeri Akan Langsung Meninjau BWMD Di Suluh Indonesia Seperti Apa Dan Sekarang Saya Memasuki Sesi Atau Mengajak Anda Untuk Kita Sekarang Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Saya Minta Partisipasi Dan Juga Kontribusi Dari Seluruh Peserta Yang Hari Ini Menyaksikan Secara Online Untuk Bertanya Kepada Seluruh Narasumber Saya Disini Oh Tampaknya Sudah Ada Pertanyaan Ini Langsung Dari Pemerintah Kota Yang Sudah Masuk Disini Tapi Saya Juga Nanti Akan Mempersilahkan Yang Bagi Ingin Pertanya Langsung Hidupkan Atau Mungkin Aktifkan Feature Resend Nanti Paniti Akan Melakukan Spotlight Tapi Yang Ternyata Sudah Tergabung Disini Dari Pemkot Pontianak Baik Saya Ingin Ditampilkan Dari Pemkot Pontianak Boleh Namanya Pertanyaannya Saya Persilahkan Pontianak Terima kasih Mbak Caca Di Bersikam Tono Wali Kota Pontianak Terhormat Para Darah Sumber Belum Terdengar Mungkin Saya Cek Dulu Audionya Selamat Pagi Selamat Pagi Mbak Caca Baik Dipersilahkan Pak Terima kasih Mbak Caca Yang Terhormat Dari Wakil Ketua KPK Bapak Irjen Bapak Irjen Bina Keuangan Daerah Dan Bapak Diputi Pencegahan KPK Nah Kota Pontianak Ada Dua BUMD BDAM Dan BPR Katolik Tiwa Dan Alhamdulillah Berjalan Sebagaimana Mestinya Sesuai dengan TP54 Di sini yang ingin Saya tanyakan adalah Kita ingin membuat BMD baru Untuk Penanganan Beberapa sektor Seperti Pangan Dalam rangka kita Untuk mengendalikan Inflasi Tapi Prosesnya Memang Agak Sulit Di Asistensi Di Kementerian Dalam Negeri Jadi Kita Mohon Ini juga Untuk Bisa Dipermudah Dalam Proses Pembuatan BMD Baru Di sektor Pangan Dan Persampahan Yang Kedua Berkaitan Dengan PP54 Yang Mengatur Tentang Insentif Bagi KPM Di daerah Ini kan Sejak Tahun 2018 Itu Ada Turunannya Yaitu Permendegeri Sampai Sekarang Tidak Terbit Jadi Ini yang Kita Tunggu Dan Juga Terhadap Satu Personel Dari Pengawas Dari Pusat Yang Kita Pandang Mungkin Tidak Begitu Efektif Kalau Seandainya Terlibat Di dalam Pengawasan Di daerah Dan Itu Yang Pertanyaan Yang Yang Ingin Saya Tanyakan Terima kasih Bajaca Baik Terima kasih Pontianak Sekarang Saya Langsung Beranjak Kita Tampung Dulu Tiga Pertanyaan Untuk Sesi Pertama Kalau Tadi Sudah Pontianak Ternyata Sudah Masuk Sumatera Barat Apa Kabar Selamat Pagi Sumatera Barat Sudah Tersambung Di Sini Boleh Kita Cek Cek Dulu Audio Baik Sambil Nunggu Bersiap Sumatera Barat Kepri Kepulauan Riau Ini Sumatera Barat Ini sudah Disaksikan Oleh Seluruh Peserta Yang Ada Di Sana Boleh Dipersilakan Untuk Pertanyaannya Baik Selamat Pagi Saya Wakil Gubernur Sumatera Barat Pagi Hari Ini Kami Hadir Bersama Dengan 16 Bupati Wali Kota Dari 19 Kota Kabupaten Ada Sumatera Barat Karena Pagi Hari Ini Kami Juga Ada Rakor Kepala Daerah Sumatera Barat Tiga Kabupaten Yang Hadir Diwakili Oleh Sekretaris Daerah Masing-Masing Jadi Komplit Ini Dari Seluruh Kabupaten Kota Sumatera Barat Ikut Hadir Pagi Hari Ini Bacaca Ada Beberapa Yang Mau Kami Tanyakan Pak Agus Fatoni Dan Pak Pahala Di Sumatera Barat Ini Ada Dua BUMD Yang Dalam Proses Likuidasi Karena Satu Dan Lain Hal Sementara Untuk Penyelesaian Kewajiban Dan Aset Sekarang Udah Nggak Boleh Dianggarkan Melalui APBD Sehingga Hal Ini Jadi Kendala Dari Tahun 2018 Sampai Sekarang Mungkin Hal Ini Juga Sama Dengan Beberapa BUMD Di Kota Kabupaten Yang Hadir Pagi Hari Ini Di Sumatera Barat Kami Sekarang Sedang Berada Di Kota Payakumbuh Sumatera Barat Mohon Arahan Dari Mendagri Dan KPK Agar Hal Ini Bisa Diselesaikan Segera Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ogub Luar biasa Ini Disaksikan Oleh Kepala Kepala Daerah Sesumatera Barat Yang Tadi Saya Sudah Lihat Ini Luar biasa Satu Lagi Mungkin Sekarang Saya Ke Kepri Terlebih Dahulu Untuk Kita Rangkum Sesi Pertama Tanya Jawab Ini Dengan Tiga Pertanyaan Tadi Sudah Pontianak Sumatera Barat Sekarang Kita Kepulauan Riau Dipersilahkan Bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Menjelang Siang Yang kami Hormati Pak Alek Pak Pahala Pak Tom Sitohir Kemudian Pak Ahmad Patoni Terima kasih Kesempatannya Kepri Telah Melakukan Restrukturisasi Di Memiliki Dan Memang SPI Yang Sekarang Sedang Kita Perkuat Kemudian Kita Punya Tiga BUMD Ada PDAM Ada Badan Usaha Pelabuhan Ada PT Pembangunan Kepri Nah Memang Kita Dari Tiga Itu PDAM Sudah Berjalan Selama Ini Walaupun Untungnya Masih Relatif Kecil Tapi Bisa Menangani Secara Mandiri Kemudian Kita Fokus Karena Kepri Ini Maritim Kita Sedang Mendorong Badan Usaha Pelabuhan Badan Usaha Pelabuhan Ini Memang Memiliki Potensi Yang Sangat Besar PT Pembangunan Kepri Memiliki Usaha Mobilisasi Kapal Angkutan Untuk Masyarakat Tapi Ada Satu Yang Sedang Kita Kejar Pak Tony Ada Dua Pertama Berkaitan Dengan Partisipasi Interes Karena Partisipasi Interes Ini BUMD Tersendiri Kita Bentuk Satu Lagi Partisipasi Interes Ini Berkaitan Dengan Kebijakan Kebijakan Di Pemerintah Pusat Terutama ESDN Kita Sudah Melakukan Komunikasi Dengan Beberapa Perusahaan Perusahaan Minyak Yang Ada Ada Yang Sudah PKS Ada Yang Belum PKS Akan Tapi Ini Perlu Percepatan Maka Nanti Kita Hanya Membutuhkan Bantuan Fasilitasi Dari Kementerian Untuk Mendorong Percepatan Terutama Membangun Kesepakatan Karena Ada Beberapa Eksploitasi Minyak Itu Juga Dilaksanakan Di Atas 12 mil Dan SK Sudah Membantu Memfasilitasi Itu Mudah-mudahan Ini Bisa Dipercepat Karena Ini Potensinya Sangat Besar Kemudian Yang Kedua Berkaitan Dengan Optimalisasi Pemempaatan Wilayah Laut Kita Terutama Kegiatan Tambat Labu Atau Labu Jangkar Nah Karena Kegiatan Labu Jangkar Itu Hampir Semua Dilaksanakan Di Kawasan 12 mil Maka Sesuai Dengan Undang Undang Itu Merupakan Kewenangan Provinsi Kita Sudah Membentuk Perdanya Kita Sudah Mengujinya Melalui 3 LO Baik Itu Kejaksaan BPKP Kemudian BPK Dan Semua Menyatakan Bahwa Itu Kewenangan Ada Di Pemerintah Daerah Dan Juga Kementerian Hukum Dan Tapi Kita Masih Dihadapkan Oleh Persoalan Persepsi Dan Berkepanjangan Sehingga Sudah Pernah Melakukan Penghutan Kemudian Diminta Itu Segera Dihentikan Maka Kita Hentikan Karena Supaya Menghindari Duplikasi Penghutan Nah Kita Mohon Nanti Bantuan Fasilitasi KPK Kementerian Kementerian Dalam Negeri Untuk Membahas Ini Secara Bersama Supaya Ada Kepastian Hukum Dan Kalau Bicara Soal Undang-Undang Retribusi Ada Fasilitas-fasilitas Layanan Yang kita Berikan Tidak Bersifat Emali Tapi Berkepanjangan Seperti Kita Punya Survei Soil Investigation Sehingga Kita Bisa Menyusun Kawasan Parkir Ada Sistem Pengawasannya Dengan Ketat Sehingga Kedepan Saya kira Itu jadi Objek Penghutan Yang Besar Di Samping Juga Ada 13 Usaha-usaha Ikutan Lainnya Yang Bisa Dikelola Oleh Badan Usaha Pelabuhan Kita Yang Kalau Ini Kita Lakukan Maka Ini Akan Menjadi Trigger Ekonomi Di 86.000 Kapal Setiap Tahun Berlalu Lalang Di Selat Malaka itu Tapi Kadang-kadang Di Laut Kita Yang Sebenarnya Sangat Luas Dan Sangat Potensial Itu Sangat Minim Sekali Maka Kita Coba Sudah Membangun Itu Di Daerah Supaya Ini Menjadi Penghasil Terbesar Di Daerah Yang Bisa Kita Kontribusikan Juga Buat Negara Satu Pertanyaan Terakhir Pak Dirjen Kami Punya BUMD Badan PT Pembangunan Karena Situasi Ketahanan Pangan Seperti Ini Mereka Sudah Punya Peran Kuat Sekali Sekarang Sebagai Penyalur Minyak Goreng Mereka Juga Sebagai Penyalur Beberapa Komoditi Komoditi Penyebab Inflasi Dan Ini Sudah Berjalan Bisa Juga Membantu Menurunkan Inflasi Intervensi Beberapa Tetis Itu Tapi Memang PT Pembangunan Kepri Ini Modalnya Masih Relatif Kecil Sekar Kita Punya Badan Usaha Pelabuhan Ini Simpanan Modal Yang Cukup Besar Apakah Ada Aturan Yang Membolehkan PT Pembangunan Kepri Ini Bisa Mengadopsi Modal Dengan Bentuk Apa Pinjaman Atau Apa Ke BUMD Yang Lain Yang Sama Juga Ini Di Daerah Dari PT Pembangunan Kepri Ke Badan Usaha Pelabuhan Kepri PT Pelabuhan Kepri Nah Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Yang Mudah-mudahan Pertemuan Ini Bisa Dilanjutkan Nanti Secara Parsial Dan Sekali Lagi Apresiasi Atas Pertemuan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Terima Kasih Pak Gubernur Gubernur Kepri Tadi Wagup Sumbar Bahkan Dari Pontianak Luar biasa Dijawab Satu Persatu Ya Pak Fatoni Mungkin Bisa Saya Kasih Garis Bawahi Supaya Tidak Lupa Dengan Pertanyaannya Mulai Dari BUMD Baru Tadi Di Sumatera Depontianak Ya Memang Cukup Potensial Pangan Tapi Prosesnya Memang Lumayan Sulit Bahkan Juga Untuk Insentif Pengawas Pusat Di Daerah Seperti Apa Bahkan Dari Sumatera Barat BUMD Dalam Proses Likuidasi Juga Ini Masih Dari Kepri BUMD Pangan Yang Butuh Suntikan Modal Bisa Enggak Ya Kalau Dari Badan Usaha Pelabuhan Dan juga Beberapa Pertanyaan Lainnya Pasti Pak Fatoni Juga Mencatat Saya Persilahkan Baik Terima kasih Mbak Caca Yang Pertama Dari Pontiana Dari Kota Pontiana Jadi Sudah Mengajukan Dan Akan Mengajukan Pendirian BUMD Ini Agar Dipermudah Ya Pak Kami Akan Permudah Semuanya Namun Kami Juga Akan Cek Kelengkapannya Juga Di Dalam Pendirian BUMD Ini Kami Akan Selalu Berkoordinasi Dengan Kementerian Lembaga Terkait Sama Juga Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Gubernur Kepri Jadi Misalnya Kalau Terkait Dengan Pendirian Bank Misalnya Itu Baik Bank Daerah Maupun BPR Tentu Kami Akan Berkoordinasi Dengan OJK Seperti Itu Kemudian Misalnya Terkait Dengan Pendirian PDAM Kami Juga Akan Berkoordinasi Dengan PUPR Kementerian PUPR Begitu Juga Terkait Dengan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Di bidang Pengelolaan Sumber Daya Tentu Kami Juga Harus Berkoordinasi Dengan Kementerian ESDM Dari Sisi Persyaratan Administratif Kami Nanti Akan Lakukan Analisis Dengan Persyaratan Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Berpedoman Dari Persyaratan Itu Kami Akan Lakukan Analisis Kami Akan Lakukan Kajian Kami Akan Lakukan Koordinasi Kadang Kadang Perlu Memakan Waktu Yang Lama Ini Karena Pertama Seringkali Persyaratan Belum Lengkap Komunikasi Melengkapi Persyaratan Ini Yang Kadang Kadang Lama Tidak Intens Sering Ditinggalkan Begitu Diminta Persyaratannya Tidak Terpenuhi Ini Yang Kemudian Membuat Lama Oleh Karena Itu Kami Berharap Bagi Daerah Yang Mengajukan Pembentukan BUMD Agar Persyaratannya Betul-betul Dilengkapi Ini Yang Menjadi Kunci Kemudian Kami Juga Harus Berkoordinasi Dengan Kementerian Lain Kami Akan Rapat-rapat Intensif Dengan Kementerian Kementerian Lain Sehingga Pendirian BUMD Ini Bisa Cepat Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Gubernur Kepri Yang Akan Mendirikan BUMD Terkait Dengan Labu Jangkar Tadi Ini Memang Pak Pahala Dibahas Terus Menerus Ini Belum Selesai Selesai Ini Jadi Keputusan Seperti Ini Bukan Ada Di Kemendagri Terkait Juga Dengan Kemen Terkait Juga Dengan Kementerian Kementerian Lain Sudah Dirapatkan Juga Mbak Caca Ini Di Kemen K Maka Tadi Pak Gubernur Kepri Minta Fasilitasi KPK Juga Untuk Bisa Membantu Karena Ini Masih Perbedaan Kita Untuk Terus Kita Perbaiki Begitu Juga Tadi Terkait Dengan Pembinaan Di Permendagri Disitu Disampaikan Bahwa Perlu Bisa Saja Daerah Mengajukan Pejabat Yang Ada Di Pusat Itu Untuk Menjadi Dewan Komisaris Atau Dewan Pengawas Ini Agar Bisa Lebih Inten Mengawasi Di Internal Disitu Nah Itu Tujuannya Seperti Itu Sama Dengan BUMN Itu Juga Ada Dari Kementerian Kementerian Lembaga Yang Bisa Melakukan Pembinaan Langsung Juga Bisa Memperkuat Di Jajaran Yang Ada Di BUMD Itu Kemudian Dari Sumatera Barat Pak Wagup Terima Kasih Pak Wagup Beserta Seluruh Bupati Wali Kota Yang Hadir Pada Pertemuan Ini Pak Wagup Sedang Mengajukan Likuidasi Nah Terkait Dengan Likuidasi Ini Sumatera Barat Dapat Membentuk Tim Likuidasi Dasar Hukumnya PP54 Tahun 2017 Dan Juga Bisa Menggunakan Dasar Hukumnya Permendagri 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Investasi Daerah Yang Didahului Dengan Analisa Nanti Kita Bisa Berkoordinasi Untuk Bisa Lakukan Percepatan Percepatan Dengan Ini Kemudian Terkait Dengan Dari Pak Gubernur Kepri Tadi Tiga BUMD Sudah Berjalan Dengan Baik Kami Berikan Apresiasi Terkait Dengan Badan Ulaha Pelabuhan Yang Ini Akan Dibentuk Kami Juga Siap Support Nanti Kita Terus Koordinasikan Pak Gubernur Kemudian Terkait Dengan Partisipasi Interes Nanti Juga Komunikasi Kita Dengan ESDM Bisa Mendorong Percepatan Dan Juga Mendukung Penguatan BUMD Di Kepri Nanti Kita Bisa Diskusikan Jadi Terkait Dengan Tadi Terkait Dengan Yang Terakhir Tadi Terkait Dengan Pinjaman Pinjaman Itu Lebih Baik Kita Mengajukan Pinjamannya Ke Perbankan Bisa Juga Ke Perbankan Yang Ada BPPD BPD Seluruh Indonesia Juga Ada Di Kepri Juga Ada BPD Di Sana Pak Pinjaman Sekali Juga Untuk Memperkuat BPD Yang Ada Di Sana Pada Prinsipnya Pinjaman Bisa Dilakukan Demikian Mbak Caca Terima kasih Baik Terima kasih Sudah Dicewap Luar biasa Dari Tiga Pertanyaan Tadi Saya Minta Papa Hala Juga Untuk Menanggapi Bahkan Juga Ada Khusus Ketika Ada Optimalisasi Pemanfaatan Wilayah Laut Dari Kepulauan Riau Kira-kira Ini Fasilitasi Dari KPK Seperti Apa Mungkin Dari Stranas PK Bisa Memberikan Masukan Pak Pahala Baik Makasih Saya Komentar Langsung Aja Yang Relevan Yang Pertama Ini Saya Lihat Ada Pangan Dan Pangan Sebenarnya Kita Bilang Sekarang Di Tempat Pak Fatoni Kan Perbaikannya Bukan Hanya Bapak Ibu Sekalian Di Lapangan Tapi Di Kemdagri Juga Kita Lakukan Perbaikan Dalam Bentuk Digitalisasi Untuk Sistem Informasi BUMD Artinya Begini Kalau Ada Pontianak Mau bikin BUMD Pangan Ada Riau Mau bikin Pangan Kan Sebenarnya Datanya Yang Udah Jalan DKI Pangan Kita Berharap Ada Semacam Pertukaran Knowledge Sehingga Daerah Lain Yang Ingin Membentuk BUMD Pangan Begini Ini Visibility Yang Bahaya Yang Tidak Boleh Ini Kira Kira Gitu Jadi Kemdagri Akan Berfungsi Semacam Clearing House Jadi Yang Sudah Ada Masuk Informasinya Ke Sistem Informasi BUMD Nanti Yang Mau Berdiri Silahkan Lihat Di Sini Apa Yang Harus Disiapkan Sehingga Diharapkan Pembentukannya Juga Tidak Harus Direview Satu-satu Karena Ini Kan Hampir Semua Ditugaskan Mengendalikan Inflasi Di Daerah Salah BUMD Jadi Itu Kira-kira Ada Semacam Exchange Knowledge Gitu Kira-kira Di tempat Pak Fatoni Sedang Dibangun Sekarang Termasuk Kompetensi Para Direksi Jadi Pak Sugeng Dari BPSDM Kita bilang Dibikin dong Pak Online Kayak E-learning Jadi Minimal Kalau mau Jadi Direksi BUMD Atau Komisaris Adalah Pembelajarannya Sejam Atau Setengah Jam Apa Yang Boleh Apa Yang Gak Boleh Itu Itu Yang Tapi Secara Spesifik Untuk Kepulauan Riau Saya Dengar Ini Pak Dari Pak Sekjen Juga Dibilang Tapi Kita Bilang Di Estranas Kita Sudah Terangkan Bahwa Ada Proses Pemenahan 14 Pelabuhan Di Indonesia Endingnya Adalah Kita Ingin Pelabuhan Di Indonesia Ini Bisa Memproses Barang Masuk Secara Cepat Dan Murah Lebih Cepat Dan Lebih Murah Kira-kira Begitu Nah Salah Riau Jadi Jadi Kita Paham Bahwa Pemda Juga Ingin Ada PAD Tapi Kalau Endingnya Pelabuhannya Jadi Tidak Lebih Murah Dan Tidak Lebih Cepat Saya Sampaikan Kepala Sekjen Mungkin Sabar Dulu Pak Mari Kita Duduk Di Sebelah Mana Pemda Bisa Memetik Keutungan Dari Operasional Pelabuhan Ada BUMB Lain Atau PAD Lain Yang Bisa Diambil Dari Operasional Pelabuhan Kalau Dia Cepat Dan Murah Maka Volume Barang Yang Diproses Pasti Lebih Banyak Oleh Karena Itu Kita Bilang Pak 12 Mil Laut Iya 12 Mil Laut Tapi Sekarang Kondisinya Pelabuhan Indonesia Yang 14 Pelabuhan Atau 10 Yang Terutama Itu Jauh Lebih Mahal Dibanding Pelabuhan Belabuhan Benchmark Seperti Singapura Misalnya Oleh Karena Itu Di Riau Secara Khususus Di Batam Waktu Itu Dipotong Tarifnya Setengah Supaya Kompetitif Sekali lagi Pak Gubernur Kita Sudah Bahas Kita Sudah Pelajari Dan Kita Membuka Pintu Untuk Diskusi Lebih Detil Tapi Yang Ada Di pusat Di Kemenko Marves Terutama Dengan Impress 5 2020 Kita Ingin Pelabuhan Cepat Dan Murah Bahwa Pemda Harus Ada Keuntungan Dari Itu Kita Sepakat Pak Nanti Kita Cari Di Jadi Membuat Pelabuhan Lebih Mahal Dan Lebih Lama Kita Pikir Tujuan Besarnya Yang Kita Perlu Lihat Jadi Sekali lagi Sistem Informasi BUMD Akan Segera Kita Bangun Pak Di Direktorat BUMD Tujuannya Supaya Proses-proses Ini Kalau BUMD Generic Sama Mungkin Pak Fatoni Bisa Menjamin Lebih Cepat Satu Dia Pengajuannya Digital Kedua Udah Ada Yang Lain Kalau Pangan Rasanya Udah Ada Yang Lain Kayak Apa Gambarannya Saya Pikir Belajar Dari Situ Dishare Ketempat Lain Disamping BPSDM Sedang Buat Modul-modul Standar Supaya Paling Direksi Tau Seperti Apa Dia Perannya Paling Komisaris Tau Saya Pikir Itu Terima kasih Pak Pahala Sekarang Kita Langsung Saja Memasuki Sesi Tanya Jawab Yang Kedua Saya Minta Partisipasi Yang Sudah Rest Hand Tadi Bupati Tanggerang Nah Sekarang Kita Ketanggerang Kalau Tadi Kita Sudah Kepon Pianak Sumatera Barat Kepri Sekarang Kita Ketanggerang Apakah Sudah Tersambung Dengan Pak Bupati Disini Untuk Bertanya Dengan Pak Fato Bahkan Juga Dengan Pak Pahala Tanggerang Apa Sambil Menyusul Untuk Bersiap Nanti Kabupaten Banggai Tanggerang Sudah Tersambung Ya Saya Persilahkan Apabila Memang Sudah Siap Untuk Bertanya Saya Persilahkan Masih Belum Terdengar Saya Cek Lagi Selamat Siang Bapak Wah Ini Kalau Tanggerang Tidak Terlalu Jauh Dan Rumah Saya Karena Saya Tanggerang Selatan Pak Pahala Tetangga Ini Tangsel Lama Tanggerang Baik Sambil Saya Bersiap Untuk Melihat Baik Masih Belum Terdengar Ya Dari Panitia Boleh Kemudian Meng-on Audio Atau Mungkin Dari Tanggerang Unmute Audionya Selamat Siang Cek Lagi Selamat Siang Tanggerang Baik Baik Sambil Kita Nunggu Baik Mungkin Sedikit Ada Kendala Dengan Tanggerang Tidak Mengapa Nanti Kami Akan Melakukan Koreksi Untuk Teknisnya Mungkin Kita Ke Kabupaten Banggai Terlebih Dahulu Baik Banggai Apakab Selamat Siang Dari Jakarta Ingin Menyapa Banggai Luar Biasa Saya Persilahkan Bapak Ibu Yang Kami Muliakan Pulau Daerah Kita Mungkin Cukup Ini Baik Dari Banggai Apakah Ada Pertanyaan Mungkin Unek Unek Bagaimana Pengelolaan BUMD Di sana Cek Gimana Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Siang Mbak Caca Baik Boleh Dipersilakan Ya Pak Fatoni Yang kami Hormati Pak Pahala Ya Bapak Ibu Alhamdulillah Kami Punya Dua BUMD Di sini Yaitu PDAM Alhamdulillah Sekarang Berjalan Baik Lancar Terus Kemudian Sama Banggai Sakti Yang Sekarang Sementara Bekerja Yang Ingin Kami Tanyakan Sama Pak Fatoni Bahwa Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Termasuk Salah Satu Daerah Penghasil Nickel Yang Ingin Kami Tanyakan Apakah Kami Bisa Dibantu Untuk Izin Yang Diberikan Kepada BUMD Tentang Penampangan Dikel Sehingga Kami Tidak Menjadi Penonton Di Negeri Kami Sendiri Karena Sebagian Besar Pelaksana Ini Pengusaha Pengusaha Sementara Kami Sebagai BUMD Ini Tidak Pernah Diberikan Kesempatan Untuk Mendapatkan Ini Kalau Kami Mengelola Daerah Hanya Dengan Retribusi Parkir Retribusi Parkir Retribusi Pasar Dan Pajak-pajak Yang Sangat Kecil Yakin Dan Percaya Ketergantungan Kami Terhadap Pusat Ini Masih Sangat Besar Tapi Kalau Kami Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Mengelola Nikil Yang Ada Di Daerah Kami Yakin Dan Percaya Insyaallah Kami Bisa Mendiri Dan Tidak Bergantung Terus Kepada Pemerintah Pusat Oleh sebab Itu Saran Petunjuk Dari Pak Pahala Pak Pahala Apa yang Harus Kita Lakukan Ini Sangat Kami Harapkan Dari Kabupaten Banggai Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang Waalaikumsalam Marahmatullahi Wabarakatuh Pak Bupati Ini Baru Disinggung Tadi Apa-apa Hala Kok Gak Ada Yang Kelola Tambang Justru Mau Banggai Sekarang Saya Beranjak Apakah Tanggerang Sudah Siap Kalau Misalnya Tanggerang Memang Belum Bersiap Mungkin Kita Kemaluku Kita Kemaluku Terlebih Dahulu Maluku Apa Kabar Selamat Siang Ya Dipersilahkan Bapak Oh ya Terima Kasih Ya Saya Kira Maluku Terlupakan Bacaca Wah Enggak Pastinya Silahkan Pak Pahala Dan Pak Pak Tony Makasih Banyak Saya Barnabas Nathaniel Orto Wakil Gubernur Maluku Saya Didampingi Oleh Pak Sekda Juga Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Juga Kepala Biro Perekonomian Direksi Bank Maluku Serta BUMD Dari Maluku Energi Dan Dok Wayame Yang tadi Mungkin kami agak berbeda Kami tidak Bicara tentang Soal Persyaratan-persyaratan BUMD Karena saya baru cek Dari Langsung dari Direksi BPDM Maupun BUMD Yang ada itu Semuanya Sudah memenuhi Standar Tapi Kemudian Yang Saya Mau Sampaikan Ini Curhat Ini kan Diskusi Jadi Bisa Curhat Sehingga Bisa Pak Dari KPK Bisa membantu Mengkomunikasikan Ini Juga Bapak Tony Kepada Kementerian Lembaga Sebenarnya Kami Di Maluku Ini Pak Kami Bukan Terasnya Republik Indonesia Tapi Kami Adalah Fondasinya Republik Indonesia Buktinya Kami Orang Maluku Mesti Mengklaim Republik Indonesia Ini Milik Kami Indikator Atau Buktinya Apa Indonesia Tanah Air Beta Bahkan Disitu Dibilang Pusaka Abadi Dan Jaya Sayang Filosofi Judul Lagu Itu Tidak Diceritakan Ternyata Untuk Menyehatkan BUMD Ini Kalau Soal Administrasi Kurang Kelengkapan Kurang Persyaratan Apa Bisa Diarahkan Dari Pusat Kepada Kami Tapi Disini Betul Betul Kami Berjuang Dan Otonomi Benar Benar Ternyata Soalnya Adalah Soal Investasi Soal Perekonomian Yang Berpengharu Kepada Pendapatan Asli Daerah Sehingga Bisa Membiayai BUMD Kami Bank Maluku Ini Kan Persyaratannya Harus 3 Triliun Tapi Hari Ini Kami Belum Mendapatkan 3 Triliun Kenapa Karena Memang PAD Murni Kami Cuman 500 Miliar Lebih Untuk Maluku Sementara Potensi Kami Besar Salah Satunya Indikator Perikanan Hampir 37% Kontribusi Perikanan Untuk Nasional Itu Dari Maluku Tapi Hampir Sebagian Besar Kewenangan Itu Itu Semuanya Ada Di pusat Membuat Kami Tidak Berdaya Nah Tolong Tolong Pak Nonsen Kan Maluku Ini Kan Kaya Dengan Ikan Kalau Di Jakarta Kita Makan Ikan Sudah 15 Kali Mati Kalau Di Maluku Cuman Satu Kali Mati Itu Bukti Pak Pak Alex Itu Pak Alex Parwata Itu Sering Kemaluku Terima kasih Pak Alex Saya Sebenarnya Tidak perlu Bercerita Banyak Pak Alex Bisa Tahu Datang Di Maluku Ini Ikannya Segar Semua Tapi Sangat Berbanding Terbalik Disini Tidak Ada Investasi Perikanan Apapun Rakyat Kami Kekurangan Kami Maluku Miski Dibakatakan Miskin Ekstrim Bukan Karena Kekurangan Potensi Sumber Daya Alam Tapi Mungkin Soal Kebijakan Negara Mesti Berpihak Bukan Kami Maluku Saja Tapi Untuk Wilayah Yang Seperti Maluku Kepulauan Nah Saya Mohon Pak Ini Provinsi Kepulauan Indonesia Ini kan Dikatakan Bahwa Negara Maritim Tapi Tidak Ada Indikator Yang Bisa Kita Tunjukkan Bahwa Ini Negara Maritim Mestinya Provinsi Provinsi Kepulauan Ini Segera Ditetapkan Sebagai Provinsi Kepulauan Dengan Undang Sudah Diperjuangkan Dari Dulu Tapi Tidak Pernah Sementara Laut Yang Menghubungkan Kami Laut Kami Ini kan 97,6% Sementara Daratnya Itu Cuman 7% Lebih Kami Punya PAD APBD Itu Cuman 3 triliun Lebih 3 triliun Ini Kalau 1 triliun Lebih 1,5 triliun Kalau Sudah Operasional Rupin Cuman Sisa 1 triliun Lebih Untuk Maluku Seluruhnya Ini Tidak Mungkin Jadi Duit Yang Beredar Di Maluku Ini Cuman Gaji Hari Ini Dibayar Besok Masuk Pasar Lusa Masuk Ban Tidak 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 Pencari Tidak Kerja Anak Anak Maluku Itu Semua Orientasi Untuk Jadi Pegawai Atau Pegawai Honor APBD Kami Besar Katakanlah 3 triliun Orang Besar Mungkin Orang Kecil Masyarakat Oh Itu Besar Tapi Bagaikan Wanita Yang Hamil Tua Lebih Dari Separuh Itu Dibayar Aparat Nah Ini Sangat Berpengharu Kalau Tidak Ada Investasi Ini Sangat Berpengharu Saya Kasih Salah Satu Contoh Aja Pak Alex Dan Pak Piton Dan Ibu Tolong Kasih Kesempatan Karena Tidak Bisa Juga Kita Mengeneralisi Republik Indonesia Ini Semua Sama Dengan Satu Aturan Dan Satu Cara Pandan Karena Indonesia Ini Bineka Tunggal Ika Kami Disini Tidak Ada Bukan Daerah Kontinental Yang Cukup Kalau Kami Ke Pulau Pulau Atau Kabupaten Cukup Bayar Tiket Hampir Semuanya Charter Nah Kalau Andai Kata Negeri Kami Ini Jadi Wilayah Kepulauan Mungkin Kami Terbantu Dengan Dau Apalagi Dau Dengan Syaratnya Jumlah Penduduk Luas Wilayah Padahal Tete Nenemo Yang Kita Pelaut Kita Sudah Kemana Oke Baik Mohon maaf Bapak Sedikit Baik Bapak Boleh Dipersingkat Pak Ini Singkat Ini Satu Contoh Waktu Kami Lemhanas 2014 Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Yang Hari Ini Sudah Jadi Wakil Wali Kota Beliau Mengatakan Bahwa Sepuluh Tahun Mendatang Itu Orang Tangerang Selatan Hanya Hidup Sepuluh Meter Persegi Saya Bilang Iya Betul Pasti Karena Apa Semua Kebijakan Dan Apa Ini Semua Datang Di Pusat Mestinya Saya Bilang Waktu Itu Mestinya Kalau Mau Masyarakat Ke Jakarta Dan Ini Saya Bilang Kemudian Investasi Pendapatan Perekonomian Mestinya Membuat Pengelompokan Investasi Di Seluruh Wilayah Indonesia Jadi Investasi Tidak Semuanya Ke Jawa Tapi Misalnya Maluku NTT Dan Misalnya Di Kelompokan Beberapa Wilayah Ada Investasi Apa Disitu Supaya Penyebaran Duit Itu Investasi Itu Bisa Merata Tapi Kalau Ini Tidak Ya Semua Datang Kesini Jadi Ini Mungkin Permintaan Kami Pak Permohonan Kami Pak Marwata Dari KPK Dan Pak Piton Tolong Menyuarakan Ini Kepada Pemerintah Atau Kementerian Lembaga Terkait Sehingga Ada Kebijakan Untuk Pemerataan Investasi Demi Ekonomi Masyarakat Di daerah Itu Sehat Sehingga BUMD BUMD Kami Tadi Saya Tanya Sehat Tapi Mestinya Lebih lagi Banyak Pemasukan Terima kasih Pak Saya Percaya Sungguh Bapak Dan Bapak Berdua Lakukan Ini Saya Yakin Ini Adalah Saham Bapak Berdua Masuk Sorga Kalau Maluku Amin Amin Terima kasih Salam Sejahtera Shalom Untuk Kita Semua Terima 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 Lapa Wagup Kalau Uang Itu Kalau Di Maluku Buat Gaji Doang Kalau Gaji Saya Buat Lewat Doang Tapi Ini Membantah Sempat Ada Opini Publik Kepala Daerah Kurang Putar Otak Untuk Mencari Potensi Potensi Yang Bisa Menambah PAD Mereka Ternyata Kepala Kepala Daerah Tadi Sudah Bertanya Sudah Cukup Putar Otak Bahkan Ingin Memaksimalkan Potensi Di Daerah Tadi Ada Pertanyaan Langsung Dari Banggai Gimana Nih Kalau Tadi Katanya Sempat Disinggung Kenapa BUMD Tidak Garap Tambang Justru Dari Banggai Mau Tapi How to Bagaimana Cara Mulai Seperti Apa Bahkan Juga Arahan Dari Seranas PK Ini Seperti Apa Juga Dari Kemendagri Dan Juga Boleh Diberikan Masukan Arahan Juga Untuk Maluku Kalau Ingin Melakukan Atau Pemanfaatan Potensi Investasinya Juga Masih Kurang Ini Karena Semuanya Terpusat Ke Jakarta Pulau Jawa Maluku Juga Butuh Bantuan Mungkin Dari Pak Fathoni Terlebih Dahulu Saya Persilahkan Baik Terima kasih Mbak Cacah Dari Banggai Jadi Memang Betul Untuk Perizinan Ini Tidak Tidak Sulit Sebenarnya Begitu Juga Terkait Dengan Bidang Usaha Bidang Usaha Itu Cukup Luas BUMD Itu Bisa Melakukan Apa Saja Justru BUMD Itu Membuka Ruang Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Birokrasi Mengejar Keuntungan Tentu Tidak Bisa Kan Mendapatkan Keuntungan Sebagai Organisasi Di BEMDA Bisa Menarik Pajak Retribusi Nah Itulah Peluang BUMD Tadi Pak Wakil Ketua Juga Sudah Menyampaikan Pak Pahala Juga Sudah Menyampaikan Harusnya Sumber Daya Yang Ada Di Daerah Itu Bisa Dikelola Dengan Baik Dan Itu Bisa Dikelola Oleh BUMD Jadi Bisa Saja BUMD Mengelola Sumber Daya Alam Yang Ada Di Daerah Nanti Persaratannya Nanti Kami Yang Akan Melakukan Verifikasi Kemudian Persaratan Teknisnya Nanti Tentu Kementerian Lembaga Terkait Kalau Terkait Dengan Nikkel Nanti Tentu Teknisnya Itu Ada Di ESDM Nanti Kita Bisa Bersama Bupati Kita Dorong Kita Support Ini Bisa Serius Sama Dengan Yang Dampaikan Oleh Pak Wagup Maluku Kalau Persaratannya Gampang Bapak Ibu Membuat BUMD Gampang Banyak Walaupun Banyak Yang Tidak Memenuhi Tadi Persaratan Administrasi Tadi Itu Banyak Yang Tidak Memenuhi Sebenernya Itu Tidak Tidak Sulit Gampang Sekali Tetapi Pertanyaannya Setelah Administrasinya Terpenuhi Kemudian BUMD Terbentuk Nah Mau Ngapain Setelah Itu Ini Menjadi Penting Ada Kalanya BUMD Setelah Terbentuk Dia Hanya Mangkrak Dia Tidak Bergerak Dia Tidak Berjalan Ini Banyak Penyebabnya Penyebab Yang Antara Lain Adalah SDM Tidak Profesional Tidak Bisa Mengendalikan Tidak Bisa Mengoperasikan Tidak Bisa Menggerakkan BUMD Itu Sendiri Kemudian Ada Pihak-pihak Lain Yang Melakukan Intervensi Seperti Itu Banyak Sekali Untuk Berdirinya Gampang Tetapi Bagaimana Agar BUMD Ini Bisa Berjalan Kemudian Sehat Dan Bahkan Menghasilkan Itu Menjadi Tugas Kita Bersama Oleh Karena Itu Support Dari Stranas BK Dari KPK Kemudian Dari Pak Irjen Tadi Menyampaikan Bahwa Pemerintah Mempunyai Komitmen Mendorong Agar BUMD Ini Sehat Dan Kemudian Menghasilkan Kita Siap Membantu Kami Dari Kementerian Dalam Negeri Dengan Keteratasan Yang Ada Kami Siap Untuk Support Itu Terus Terang Kami Memang Sumber Daya Manusia Di Kemendagri Untuk Melakukan Pembinaan Ini Sangat Terbatas Dan Kami Sudah Disupport Oleh Sternas BK Untuk Melakukan Penguatan Penguatan Kami Akan Merekrut Tenaga Tenaga Ahli Nantinya Tenaga Ahli Direkrut Tentu Harus Ada Anggarannya Anggarannya Dari Mana Nah Inilah Tugasnya Pak Pahala Untuk Mendorong Kementerian Keuangan Untuk Bisa Memberikan Dananya Begitu Dari Strukturnya Kami Yang Menangani BUMD Ini Sekarang Ini Baru Esron Tiga Pak Pahala Sudah Memberikan Rekomendasi Ini Agar Diperkuat Semakin Besar Organisasinya Semakin Baik SDM Peminanya Kemudian Kecukupan Anggaran Juga Cukup Ini Tentu Akan Lebih Mempercepat Dalam Rangka Penguatan BUMD Yang Ada Di Daerah Investasi Ini Menjadi Penting Jadi Bagaimana BUMD Itu Bisa Sehat Bisa Berdalan Tentu Harus Dikelola Dengan Baik Kemudian Dengan Marketing Yang Baik Kemudian Juga Bisa Mendatangkan Investasi Yang Baik Nah Yang Lain Tadi Pak Wagup Curhat Tentang Bagaimana Kondisi Penyenggaraan Pemerintahan Daerah Ini Tentu Menjadi Tugas Kita Bersama Bagaimana Pembagian Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah Apa Yang Harus Diperbaiki Tentu Disana Sini Kita Perlu Melakukan Perbaikan Perbaikan Baik Dari Sisi Regulasinya Atau Kalau Di Teori Kebijakan Itu Dari Formulasi Kebijakannya Maupun Perbaikan Itu Bisa Kita Lakukan Dari Pelaksanaannya Atau Implementasi Kebijakan Nah Ini Tentu Kebersamaan Kita Pusat Dan Daerah Daerah Dan Pusat Ini Tentu Akan Bisa Memperkuat Kita Untuk Terus Melakukan Perbaikan BUMD Yang Sama-sama Kita Berharap Bisa Memberikan Pendapatan Asli Daerah Yang Semakin Meningkat Pelayanan Publik Dan Pembangunan Juga Berjalan Terima kasih Mbak Cacu Terima kasih Papa Tony Boleh ditambahkan Papa Hala Saya Mengundang Bupati Banggai Kalau Sempat ke Jakarta Mampir kantor saya Biar kita Ketemuin Dengan Dirjen Miner Karena Sudah Lama Kita Ingin Mendengar Ini Dari Daerah Kita Pengen Tahu Juga Realnya Apa Karena Kita Bilang Ya Perizinan Di Daerah Perizinan Sumber Daya Alam Selama Ini Selalu Ada Suap Kalau Dari KPK Bilang Ya Tentu Aja Dia Datang Jumlah Sekali Habis Itu Nggak Pernah Ada Lagi Keuntungannya Ya Sudah Mending Sekali Ini Kita Manfaatkan Makanya Perizinannya Selalu Dengan Suap Kira-kira Begitu Oleh Karena Itu Pak Bupati Banggai Ini Saya Mengundang Benar Kalau Ada Waktu Minggu Depan Kita Atur Biar Kita Fasilitasi Dengan Pak Fattoni Dengan Dirjen Miner Ini Ada Pemda Mau Investasi Tapi Saran Saya Dibuka Opsi Juga Untuk Kerjasama Dengan BUMN Karena Ini Modalnya Serius Kalau Udah Namanya Ekstraksi Perlu Alat Berat Dan Lain Tapi Pernah Dua Tahun Yang Lalu Gubernur Sultra Datang Bilang Memang Dari Puluhan Iyup Pemda Nonton Aja Pak Kita Bilang Ayo Kalau Mau Bumd Tapi Tahu Diri Juga Kuat Modal Dan Jangan Lupa Itu Kan Ada Kemampuan Teknis Juga Oleh Karena Itu Ingin Punya Bumd Pengelolaan Tambang Kita Dukung Pak Tapi Opsinya Harus Dibuka Apakah Dimulai Dengan Katakan joint Venture Dulu Dengan Antam Misalnya Nanti Kita Bisa Fasilitasi Dari Sini Atau Langsung Juga Boleh Kalau Memang Visible Dan Mampu Pada Saat Yang Sama Saya Ingin Protes Juga Ke Wagup Maluku Bahwa Kalau Udah Jelas Maluku 97% Sekian Itu Air Laut Bumd Perginya Ke arah Itu Viseries Lantas Pariwisata Berbasis Laut Kan Kita Lihat Semuanya Spot Penyelaman Indah Indah Tapi Kalau Bumd Nya Nggak Mau Pergi Kesan Repot Saya Ngelihat Banyak Bumd Untuk Wisata Selalu Cita-citanya Bangun Gas House Saya Bilang Lupain Aja Gas Modalnya Gede Dan Ngelolanya Susah Jasa Aja Yang Murah Jadi Tour Operator Segala Macem Tapi Pemdanya Harus Investasi Jadi Didik Tour Operator Anda Punya Spot Selam Bagus Baik Tapi Kalau Orang Keracunan Rumah Sakitnya Siap Nggak Kalau Nggak Siap Penyelam Yang Beneran Niat Nggak Mau Nyalam Di Situ Ini Kita Pernah Ketual Beneran Ketual Punya Spot Selam Baik Kita Undang Ahli Wisata Dari Jakarta Kita Datang Pak Ini Penyuh Hijau Keluar Setahun Sekali Di Tual Baik Wisatanya Apa Jangan Nonton Dia Dideketin Ternyata Kalau Dengan Binatang Perlu Interaksi Hari Kalau Di Jakarta Gitu Pak Kalau Di Ragunan Kita Nonton Ular Kalau Taman Safari Kita Ngasih Makan Binatang Orang Disuruh Bayar 100 Ribu Mau Ngasih Makan Nah Yang Begitu Saran Saya Pak Wagup Undang Ajalah Ahli Wisata Tapi Fokus Wisata Laut Kalau Mau Wisata Kalau Mau Mengelola Fish Baik Tapi Sekali Lagi Modalnya Bikin Cold Storage Itu Gak Murah Jadi Sekali Lagi Dibuka Opsinya Pak Jangan Niatnya Kegedean Kalau Harus Join Venture Join Venture Pak Kalau Itu Di Pusat Semua Kewenangnya Silahkan Dengan Perikanan Nusantara Atau Perindo Silahkan Aja Dibuka Aja Peluang Kerjasama Dengan Itu Kita Kerjain Di Daerah Tapi Karena Kewenangan Di Anda Mari Kita Bikin Perusahaan Patungan Saya Rasa Lebih Realistis Yang Kecil Modalnya Antara Lain Ya Jasa Kalau Nggak Bisa Sendiri Ya Ajak BUMN Kalau Nggak BUMN Ya Ajak Swasta Tapi Saya Pikir Ada Pentahapan Yang Lebih Apa Lebih Realistis Pak Jangan Semangatnya Kegedean Nanti Pak Wagup Turun BUMD Selesai Pak Kalau Membukanya BUMD Dorong-dorong Pak Fatoni Agar Cepat-cepat Begitu Likidasi Diem-diem Semua Daerah Ini Pak Fatoni Yang Ngeluh Kalau Ngediriin Didorong-dorong Giliran Semaput Nggak Lapor Pak Fatoni Jadi Ini Sekaligus Pesan Yang 200 Sekian Kan Nggak pernah Lapor Sampai Pak Fatoni Tanya Baru Dia bilang Yang 200 Sekian Mbak Caca Terima kasih Baik Terima kasih Pak Pahala Sekarang kita Kepertanyaan Terakhir Di segmen Yang ketiga Untuk sesi Tanya jawab Tapi saya Mohon Pertanyaannya Dipersingkat saja Saya Ke Bupati Gorontalo Selamat Siang Apa kabar Gorontalo Pak Bupati Boleh langsung Saja Dengan Pertanyaannya Mohon Dipersingkat Kepada Pak Fatoni Dan juga Pak Hala Di sini Saya Persilahkan Siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Fatoni Pak Hala Dan Terutama Moderator Yang semangat Ini Dan seluruh Hari ini Sekali Saya Tidak Bertanya Tapi Yang pertama Hanya saran Pak Pertama adalah Saya Bangga Dengan hari ini Karena memang Otonomi daerah ini Kemandirian Kita sudah 25 tahun Menjadi Otonomi Tapi ternyata Otonomi itu Belum berjalan baik Salah satu Otonominya adalah Fiskal Keuangan Dan hari ini Kita bisa cek Banyak daerah Yang belum bisa Otonomi Itu satu Yang berikut Setelah COVID ini Memang inilah Menjadi semangat Kami kebangkitan Pak Alhamdulillah hari ini Dari Kemendagri Dari KPK Melaksanakan Kegiatan ini Maka ada beberapa Saran saya Pada kesempatan ini Yang pertama Tentunya sudah Dikemukakan tadi Regulasi Regulasi yang Ditingkat pusat Memberi ruang Kepada BMD Termasuk juga Memberi ruang Kepada kita Khususnya Mendapat izin Dan sebagainya Seperti yang Terlalu disampaikan Tadi oleh Dari Banggai Misalnya Itu satu Yang kedua Mohon kami juga Melalui Menteri Investasi Juga Menteri BUMN Untuk berkolaborasi Antara BUMD Dengan BUMN Kami di daerah Kadangkala BUMN jalan sendiri BMD jalan sendiri Padahal kami punya Peluang-peluang Yang boleh kita Lakukan secara bersama Potensi wilayah Seperti yang disampaikan Tadi oleh Pak Pak Hala tadi Nah kolaborasi Ini mungkin Perlu ada Regulasi yang baik Sama juga Dengan kita hari ini Bangga Dengan Apa namanya Produk Indonesia Maka teman-teman Di pusat juga Harus bangga Dengan adanya BUMD yang ada Di daerah Termasuk BUMDES Nah mungkin Kedepan BUMDES Menjadi perhatian kita juga Karena hampir Seluruh desa Punya BUMDES Bisa dibayangkan Bagaimana BUMDES Itu berjalan dengan baik Maka ekonomi Di tingkat desa Akan berjalan Kami di daerah Ada desa mandiri Termasuk Dalamnya adalah BUMDES Kemudian yang berikut juga Investasi Ini orang investasi Ke daerah Mungkin ada pengaturan Yang baik Di tingkat nasional Apalagi Pak Menteri investasi Sangat luar biasa Menurut investasi Maka kita berharap Investasi di daerah Terakhir Yang ketiga Saya berharap Kegiatan seperti ini Rutin dilakukan Kita kadang-kadang Hanya memeriksa Dana daerah Dan sebagainya Padahal tadi Sudah disampaikan Ada kurang lebih 900 triliun Kurang lebih 900 triliun Yang berada Di BUMD Termasuk Belum termasuk Di BUMDES Maka kalau ini Kita gali dengan baik Kita dampingi dengan baik Terutama kami Di pemerintah daerah Insya Allah Menjadi kebangkitan ekonomi Daerah dan kebangkitan Ekonomi nasional Mohon materi Yang sudah dipaparkan Kami juga di-share Agar supaya Menjadi paham kami Minggu depan Kami akan melakukan Pemenahan Seperti saran-saran Dari Kemendagri Maupun juga Dari KPK Terima kasih Atas kesempatan Diberikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Semangat sekali Ini Gorontalo Tadi masukkan Nanti boleh ditampung Oleh Pak Pak Tony Terakhir saya Ke Kabupaten Baru Oke Kita ke Baru Untuk Mempersilahkan Langsung saja Pertanyaan Pak Bupati Saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan Selamat datang Pertanyaan Pak Bupati Yang pertama Untuk Soalnya Yang kita hadapi Kita Dengan Berseru Bantu Banda Ketika Kita Mau Mendalikan Ketujuh Sama Di dalam Ketujuh Di Pasal 5 Kayak 2 Itu Dikantan Pak Banyak Usaha Terus Memiliki Saham 51% Ya Yang Masa Yang Yang Kemarin Kamu Sudah Kami Sudah Menentukan Pengusaha Dengan 2 Atau 5 U Pak Bupati Mohon maaf Kita di Jakarta Tidak terlalu Dengar Dengan Jelas Boleh Bapak Micnya Agak sedikit Dijauhkan Supaya Kita bisa Boleh Pak Dicek dulu Pak Cek 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 Halo Assalamualaikum Oke Terdengar sekarang Dengan jelas Boleh Pak Dilanjutkan Pak Saya izin Pak Pak Halas Sama Pak Ahmad Fatoni Pak Dirjen Pak Wakil Ketua KPK Kami sudah Melakukan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pak Kami sekarang Lagi Merintis Ada 2 Yang pertama Perseroda Kepelabuhan Yang kedua Perseroda Pengelolaan Kawasan Industri Kami sudah MOU Pak Dengan 2 BUMN Yang benturan Yang masalah sekarang Adalah karena Ada peraturan Pemerintah Nomor 5 4 Tahun 2017 Tentang BUMD Mengatur Saham Yang harus Dimiliki Di pasal 5 Ayat 2 Harus 51% Sehingga Ini mungkin Berangkali Masukkan Pak Dirjen Minta tolong PP ini Disesuaikan Kalau BUMN Bersama BUMD Yang mana Memiliki Kapasitas Fiskal Yang besar Itu yang Memiliki Saham Yang besar Pak Contoh Misalnya Minggu kemarin Saya diundang Oleh Direktur Pelindo Pak Di Jakarta Untuk Pengembangan Badan Usaha Kepelabuhanan Mau investasi 700 miliar Baru Untuk Pengelolaan Pelabuhan Garongkong Pertanyaannya Kalau BUMD Kita Yang mau 700 miliar Berarti Harus Memiliki 351 miliar Artinya Apa Ini adalah PP yang Memang Tidak Menginginkan Badan Usaha Milik Daerah Bisa Hidup Oleh karena Itu Mungkin Perlu Peninjauan Segera Pak Kami Kerjasama Sekarang PT Kima Kawasan Industri Makassar Untuk Membangun Kawasan Industri Baru Kami Sudah Desain Semua Tapi Pertanyaannya Waktu rapat Di DPRR Tidak Bisa Karena PT Kima BUMN Anggota DPR Mengatakan PT Kima Harus 51 DPRR Ada Di Baru Di Baru Juga Perseroda Yang Ada Di Baru Harus 51 Akhirnya Mankrak Pak Ini Itu Saja Berangkali Pak Pak Hala Pak Pak Dirjeng Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Bupati Mungkin Boleh Dijawab Langsung Pak Fatoni Ya Baik Terima Kasih Pak Bupati Guruntalo Dan Pak Bupati Baru Jadi Terkait Dengan BUMD Ini Masukan-masukan Cukup Banyak Ini Menjadi Catatan Kami Terkait Dengan Perbaikan Perbaikan Regulasi Kemudian Tadi Persentase Tadi 51% Ini Akan Jadi Kajian Kami Ya Sebenarnya Namanya BUMD Itu Miliknya Daerah Kalau Milik Itu Tentu Modalnya Lebih Besar Tetapi Manakala Sumbernya Terbatas Ini Mungkin Yang Perlu Dikaji Bisa Melalui Kerjasama Kerjasama Yang Lain Nanti Jadi Kerjasama Bisa KSO Bisa Macem-macem Tetapi Dari Sisi Kepemilikan Modal Kepemilikan Perusahaan Regulasinya Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Katanya Milik BUMD BUMD Itu kan Milik Daerah Miliknya Kok Hanya 20% Ini Apa Punya Milik Misalnya Seperti Itu Ini Tentu Perlu Menjadi Pertimbangan Kita Nah Bapak Ibu Bapak Ibu Kepala Daerah Bapak Semangat Membentuk BUMD Saja Waktu Membentuknya Semangat Sekali Tetapi Banyak Yang Mati Suri Gak Bergerak Ini Jadi Problem Setelah Berdiri Ia Harus Dihidupkan Maka Yang Fokus Utama Kita Bagaimana Kita Membenahi BUMD BUMD Yang Sudah Ada Manakala Ada Usaha Baru Yang Memang Belum Dicantumkan Di Dalam Usaha BUMD Ya Kita Bisa Perluas Usahanya Seperti Itu Bahkan Kami Juga Berikan Apresiasi Kepada Beberapa Daerah Yang Akan Menggabungkan Beberapa BUMD Yang Tidak Sehat Menjadi Satu BUMD Ini Bagus Daripada Banyak Tapi Tidak Sehat Lebih Bagus Satu Atau Dua Tapi Sehat Nah Ini Semangat Ini Yang Perlu Kita Bangun Bapak Ibu Jangan Terus Ingin Membangun Usaha Terus Mendirikan Nah Masa Jabatan Saya Kira Hampir Semua Kepala Daerah Itu Di 2024 Semuanya Berhenti Bahkan Sebagian Besar Di 2023 Berhenti Waktu Yang Pendek Ini Kalau Bapak Ibu Masih Baru Berfikir Akan Mendirikan BUMD Perlu Dipertimbangkan Mendirikannya Masih Lama Prosesnya Persaratannya Masih Lama Belum Tentu Kapan Bergerak Nah Ini Menjadi Tugas Kita Bersama Bapak Ibu Prinsipnya Kami Dari Kemendagri Siap Untuk Men-support Agar BUMD BUMD Ini Menjadi Sehat Saya Kira Itu Dari Saya Mbak Caca Terima Kasih Saya Persilahkan Pak Pahala Untuk Menambahkan Baik Baik Mudah-mudahan Terjawab Sudah Apa Yang Tadi Sudah Ditanyakan Dan Apabila Ada Masukan Pastinya Dari Seranas PK Juga Akan Memasukkan Masukan Dari Daerah-daerah Yang Tadi Sudah Bertanya Bahkan Masukan Sebut Juga Diharapkan Langsung Ditindak Lanjuti Dari Kemendagri Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pontianak Sumbar Kepulauan Riau Tadi Sempat Tersambung Dengan Tanggerang Tapi Ternyata Kita Belum Berkesempatan Bahkan Banggai Maluku Juga Pertanyaan Tadi Ditujukan Atau Dari Gorontalo Dan Kepulauan Baru Maksud Saya Dari Kabupaten Baru Sendiri Closing Statement Dari Sini Sebenarnya Saya Ingin Bertanya Kepada Pak Pahala Pak Karena Ini Semacam Kick-off Ya Pak Mulai Detik Ini Kita Akan Bersama Sama Dari Pihak Lintas Kementerian Kemendagri Tentunya Dari Stranas PK Seberapa Optimis Ini Pak Bahwa Kita Bisa Membeneri Membereskan Mengawasi BUMD Seluruh Indonesia Bagaimana Pak Pahala Terima kasih Mbak Caca Jadi Kalau Lihat Numeriknya Angka-angka Empiriknya Sebenarnya Seperti Saya Sampaikan Di Awal Waktu Kita Paparkan Ke Pak Mendagri Juga Beliau Terkejut Bahwa Ini Potensinya Besar Tapi Kita Bilang Ya Ini Kan Ada Enaknya Ada Enggak Enak Kalau Ngelihat Potensi Memang Besar Masalahnya Juga Besar Jadi Yang Masalah Yang Harus Dibetulin Soal Yang Sudah Melipidasi Kayak Apa Yang Berikutnya Yang Operasional Rugi Kayak Apa Yang Berikutnya Lagi Yang Mati Segan Hidup Juga Enggak Jadi Pak Fatoni Bilang Yaudah Kita Bersihin Aja Dulu Yang Ini Pantas Yang Jalan Baik Kita Perkuat Pengawasannya Semoga Lebih Baik Sambil Yang Kesempatan Baru Saya Senang Pak Fatoni Bilang Realisis Aja Kalau Mau Ngambil Bisnis Yang Triliun Namanya Pemda Repot Juga Kita Nyiapin Modal Jadi Kalau Harus Dia Kerjasama Ya Kerjasama Karena Itu Secara Khususus Undang Bupati Banggai Mungkin Minggu Depan Kita Zoom Aja Dulu Dengan Tim Saya Kita Pengen Juga Dorong Kalau Jadi Satu Aja Daerah Yang Bisa Bisa Ngelola Nickel Mungkin Daerah Lain Ikut Karena Wacananya Udah Banyak Mbak Caca Disana Sini Kita Bisa Kita Bisa Bisa Kalau Kita Ngomong Disini Bisa Kalau Kita Lihat Beneran Punya Apa Punya Orang Cuma Punya Wenang Misalnya Punya Uang Ya 51% Saya Pikir Filosofinya Bener Juga Karena Beberapa BUMD Dulu Waktu Participating Interest Kita Semprit Juga Dapat 10% Dari Wilayah Kerja Dari WK Dapat 10% Ternyata Dengan Alasan Tidak Punya Uang Kerja Dengan Swasta BUMD Dapat Cuma 25% Ini Kesulitan Keuangan Jangan Juga Kepemilikannya Yang Digantikan Akhirnya Regulasinya Diganti PP34 Waktu itu Diganti Sekarang Bapak Ibu Sekalian Di banyak Daerah Menikmati Participating Interest 10% Saya Harap Tidak ada Yang Rugi Yang BUMD Yang Participating Interest Karena Secara Teori Tidak Akan Pernah Rugi Dapat 10% Dari Wilayah Kerja Yang Sudah Menghasilkan Nah Yang Begitu Sambil Catatan BPR Rugi Saya Bila Ngapain Dibuka Dulu Kalau Rugi Jadi Kita Akan Lihat Dengan Pak Fatoni Yang Dari Data Pak Fatoni Tadi BPR Rugi Aneka Usaha Rugi Itu Aneka Usaha Apa Juga Yang Rugi Sehingga Kalau Ada Daerah Lain Yang Mau Buka Aneka Usaha Yang Sama Pak Fatoni Bisa Bilang Eh Di Daerah Tertentu Ini Ini Saya Kasih Datanya Ternyata Ternyata Tidak Menguntungkan Misalnya Gitu Asar Rugi Saya Pikir Ini Mesti Dilihat Detailnya Kok Ada Yang Untung Ada Yang Rugi Jadi Saya Dengan Pak Fatoni Bilang Kayaknya Kita Lupa Satu Fungsi Fungsi Fasilitasi Kementerian Harus Lebih Intens Saya Setuju Pak Kami Dari Stranas Gitu Akan Mendukung Terutama Dengan Dirjen Minerba Dengan Untuk SDA Dengan KLHK Mungkin Dengan Yang Lain Supaya Bapak Ibu Sekalian Mau Buka BUMD Juga Jangan Kelamaan Tapi Jangan Kelewat Semangat Jadi Kita Pikir Kita Lebih Realistis Dan Kasus Perkasus Saya Pikir Mbak Caca Kita Percaya Potensinya Besar Tapi Kalau Sampai Sekarang Masih Dimanfaatkan Atas Nama Semangat Kedaerahan Kita Berhenti Sekarang Benerin Aja Dulu Nanti Kita Akan Dukung Ke arah Yang Lebih Baik Boleh Ditambahkan Pak Fatoni Baik Bapak Ibu Jadi Saya Kira Semangat Kita Sama Semua Di Daerah Mumpun Pusat Hari Ini Kita Mempunyai Semangat Yang Sama Untuk Bisa Membenahi BUMD Agar Bisa Menguntungkan Dan Juga Bisa Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Karena Itu Bapak Saratannya Banyak Teman-teman Kami Yang Kemudian Ditanya Oleh Kepala Daerahnya Ini Kok Belum Kok Belum Kok Belum Begitu Saya Tanya Gimana Mau Sudah Pak Uang Belum Lengkap Kok Nah Kami Hanya Melihat Dari Sisi Administrasi Saja Bapak Ibu Dari Sisi Berjalannya Itu Betul-betul Ada Di Bapak Ibu Bapak Ibu Nanti Betul-betul Pertimbangkan Apakah Betul Diperlukan Ini Perusahaan Daerah Ini Kalau Diperlukan Silahkan Kami Sebenarnya Pak Pahala Ikut Berdosa Kami Merekomendasikan Berdiri Tapi Tidak Sehat Tapi Masalah Sehatnya Kami Tidak Mampu Kami Hanya Ngecek Di Awal Ini Tugas Kita Bersama Bapak Ibu Kepala Daerah Yang Tahu BUM Di mana Untung Yang Rugi Yang Pertama Tahu Itu Bapak Ibu Kami Tahu Kalau Tidak Dilaporkan Maka Perkuat SPI Tadi Koordinasi Dengan APIP Yang Ada Di Daerah Masing-masing Untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Nanti Kalau Ada Masalah Yang Besar Yang Sulit Kita Pecahkan Bersama Dan Kemudian Kita Sehatkan Dari BUMD Yang Sudah Ada 959 Yang Masuk Kami Dan Kami Mohon Kepada Daerah Daerah Yang Belum Melaporkan Melaporkan Kami Biar Kami Bisa Inventarisir Dan Kami Bisa Lakukan Pendekatan Lakukan Pemenahan Sesuai Dengan Kondisi Masing-masing Kalau Kita Semangat Kalau Kita Bersama-sama Saya Kira Tujuan Pendirian BUMD Bisa Kita Wujudkan Terima 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 Pak Agus Fatoni Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Dan Pak Pahala Nenggolan Di sini Bagi Koordinator Pelaksana Stranas PK Dan Sebelumnya Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Tadi Sudah Memberikan Kenote Speech Yang Luar Biasa Bapak Alexander Marwata Wakil Ketua KPK Dan Juga Inspektur Jenderal Kemendagri Bapak Tomsi Tohir Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Daerah Yang Tadi Sudah Mengajukan Pertanyaan Mohon Maaf Tidak Semua Pertanyaan Yang Bisa Kita Bahas Di hari Ini Karena Keterbatasan Waktu Sekaligus Saya Mengingatkan Untuk Seluruh Peserta Jangan Lupa Isi link Absent Untuk E-Sertifikat Di kolom Chat Nanti Anda Bisa Mendapatkan E-Sertifikat Dan Juga Jangan Lupa Follow Dan Terus Update Perkembangan Terbaru Dari Instagram Sosial Media At Stranas Underscore Official Dan Dari Stranas PK Itu Sendiri Apa Yang Bisa Saya Simpulkan Hari Ini Pastinya Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Daerah Akan Dirangkum Ditampung Dari Pihak Kemendagri Dan Saya Mengingatkan Juga Untuk Seluruh Daerah Bahkan BUMD Yang Menyaksikan Acara Ini Bahwa Ini Menjadi Momentum Mulai Detik Ini Dari Stranas PK Dari Kemendagri Lintas Kementerian Akan Bersama Sama Membenahi BUMD Kita Mulai Dari Komposisi Komisaris Dan Direksi Mulai Dari Siapa Yang Tidak Punya SPI Dan Juga Melihat Dari Unit Bisnis Yang Dikerjakan Apa Yang Dikerjakan Oleh BUMD Untung Tidak Karena Bagaimanapun Juga Jati Diri Dari BUMD Harus Untung Dan Pastinya Tidak Lupa Pelayanan Publik Satu Pantun Untuk Kita Di Hari Ini Makan Ikan Di Kepulauan Maluku Menikmati Keindahan Di Kebupaten Baru Kita Duduk Bersama Ini Dengan Semangat Yang Baru BUMD Baik Indonesia Maju Saya Ceca Anisa Menutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kira Cukup Pagi Terima kasih